Naga. Naga ilahi. Mereka adalah eksistensi paling kuat di antara ras kehidupan yang cemerlang. Mereka bisa hidup selamanya, dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Kai Sarning. Untuk bisa menekan naga dewa, cara ampuh apa itu? Pikiran Sufang dipenuhi dengan seseorang di ujung kehampaan, bertarung dengan naga dewa raksasa. Benar-benar menakutkan. Dia merasa terkejut. Dari informasi yang saya kumpulkan, istana Kai Sarning itu misterius dan kuat. Saya tidak tahu seberapa kuatnya. Saya tidak mengerti mengapa kekuatan seperti itu mencari saya. Itu adalah kekuatan besar di dunia besar, dan saya aku hanya seorang abadi biasa yang baru saja naik dari dunia kecil. Tidak mungkin bagi kita untuk memiliki koneksi. Setelah pulih dari keterkejutannya, Sufang masih belum bisa memahaminya. Dia mengerutkan kening, bahkan jika istana Kai Sarning mencari saya, itu mungkin bukan Kai Sarning sendiri. Itu pasti bawahannya. Orang itu mungkin bukan musuh yang saya sakiti di dunia besar. Mungkinkah itu ahli yang saya sakiti? Dunia kecil. Tidak peduli apa, jika istana Kai Sarning tahu di mana aku berada, aku akan berada dalam banyak masalah. Pada saat itu, bahkan istana bintang sembilan surga tidak akan mampu melawan kekuatan besar ini. Aku tidak bisa membiarkan kenamnya dari mereka menyampaikan pesan itu kembali. Untungnya, mereka berenam akan pergi ke istana bintang untuk menangkap murid dan mengonfirmasi sebelum menyampaikan pesan itu kembali. Saya harus membunuh mereka dalam perjalanan untuk menyingkirkan ancaman besar ini. Retakan. Dia mengepalkan tangannya dan persendiannya mengeluarkan suara yang kuat. Dia kembali ke restoran dan menunggu di dekat mereka berenam. Beberapa hari kemudian, mereka berenam meninggalkan restoran dan pergi membeli banyak barang di sekitar. Jelas sekali, mereka pergi ke wilayah terluar dari kehampaan untuk membuat rencana jangka panjang. Metode yang bisa saya gunakan untuk menghadapi ahli semacam ini adalah Tengba, Gool, Gool, dua tentara boneka iblis dan mata-mata pedang tanpa emosi. Saat mereka berenam perlahan-lahan terbang keluar dari kota Tandus Bulan Ungu. Sekitar lima mil jauhnya, Su Fang sedang mencari peluang dan membuat rencana. Karena dia ingin berurusan dengan enam ahli tersebut, dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kenamnya tidak berada di alam surga abadi, tetapi hanya di alam surga abadi. Sulit untuk berkultivasi di alam gua abadi. Setelah berkultivasi di alam gua abadi, seseorang harus meminjam kekuatan alam abadi gua. Juga sangat sulit untuk berkultivasi di alam surga abadi. Sangat sulit untuk mengambil esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang. Adapun alam surga abadi. Suan abadi. Alam abadi yang mendalam. Itu sangat misterius. Setelah melewati dua rintangan utama alam abadi gua dan alam abadi surgawi, dan melangkah ke alam abadi suan, seseorang akan mulai benar-benar mengolah esensi langit dan bumi, dan meminjam kekuatan bintang. Wawasan surgawi dan inti emas dalam tubuh seseorang akan mengalami banyak perubahan, begitu pula lubang ilahi. Kekuatan sihir juga akan seluas lautan. Selain itu, melangkah ke alam abadi misterius 10 kali lebih sulit daripada melangkah ke alam abadi surgawi dan alam abadi gua. Begitu seseorang melangkah ke alam abadi misterius, seseorang akan benar-benar merasakan aliran kultivasi yang abadi. Di dunia abadi besar, dewa yang sangat besar sudah menjadi ahli yang tiada taranya. Enam ahli dari kamar dagang semuanya berada di alam abadi mistik. Goblin besar, tengba, juga berada di alam abadi mistik. Keenam orang ini mungkin adalah ahli yang tiada taranya. Untungnya, budidaya mereka tidak terlalu mengejutkan. Mereka mungkin berada di alam dao pertama atau alam dao ketiga alam abadi mistik. Jika itu benar-benar ahli tingkat tinggi di alam abadi misterius, maka Sufang akan dapat merasakan aura menindas yang mengejutkan datang dari King Kui dan Yuan Yi. Hanya dewa misterius yang bisa melintasi dunia besar alam abadi dan datang ke dunia di luar kehampaan ini. Untuk menghadapi orang-orang ini, aku harus menunggu mereka beristirahat. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk melepaskan racun iblis rakus dan gol. Pertama, aku akan menggunakan racun itu untuk menjebak mereka. Selama mereka diracuni, kekuatan mereka akan sangat terpengaruh. Selain itu, mereka akan ketakutan oleh racun sampai-sampai dao hard mereka akan terguncang. Tengba bisa menyerang dari sekitar dan mencegah mereka melarikan diri. Selama mereka terjebak oleh iblis rakus, iblis rakus, dan Tengba, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Jika seseorang berhasil melarikan diri, aku masih punya dua prajurit boneka iblis. Huff, aku, Sufang, bukan lagi semut yang baru saja datang ke dunia abadi agung. Aku adalah penguasa alam tertinggi di lima dunia kecil. Saat ini, tidak ada lagi ekspresi di wajahnya. Dia melepaskan cahaya dingin dan mengendalikan kipas bulu untuk mengikuti kehampaan. Tidak lama kemudian, kenam orang itu melambat. Jelas sekali, mereka ingin mencari tempat untuk beristirahat. Ini adalah kesempatan Sufang. Mereka menemukan materi di nebula. Bahan ini dingin dan tidak kecil. Itu tersembunyi di nebula. Kenam orang itu menemukannya secara tidak sengaja. Menguasai. Wuling Goblin muncul dan berubah menjadi tubuh aslinya. Sabuk batu abu-abu menelan Sufang dalam satu tegukan dan perlahan bergerak melewati nebula. Arus udara melonjak dari waktu ke waktu. Segala jenis belenggu di kehampaan terus-menerus meledak di nebula. Ketika mereka sampai di atas material tersebut, mereka perlahan bergerak melewati reruntuhan. Mereka langsung melihat kedalaman material yang tampak seperti lembah. Formasi yang sangat samar menutupi lembah. Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan dengan cermat. Dengan budidaya alam surgawi dan alam surgawi, berbagai kemampuannya terlalu mengejutkan. Dia merasakan melalui formasi. Ia melihat ke enam orang itu duduk bersila di satu arah. Ada berbagai macam kemampuan penginderaan di dalam dan di luar formasi. Tidak ada yang berpatroli di sekeliling. Biasanya, tidak akan ada bahaya apapun di kedalaman nebula ini kecuali seseorang diam-diam mengikuti mereka. Di bawah perintah Sufang, Wuling Goblin datang ke sisi formasi. Ada sebuah lubang besar. Sufang menggunakan formasi itu untuk menyegel iblis rakus dan menyembunyikannya di dalam lubang. Dia kemudian pergi ke sisi lain formasi dan menggunakan metode yang sama untuk menyembunyikan gui-gui di reruntuhan. Terakhir, Tengba. Dengan kekuatan Tengba, dia benar-benar melampaui enam orang itu. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bersembunyi di sisi lain formasi. Akhirnya, dia mengirim dua tentara boneka iblis ke dalam nebula. Tentara boneka iblis adalah boneka. Mereka tidak memiliki aura kehidupan atau harta karun. Selama tidak disentuh, itu adalah bahan dingin. Sufang mencapai puncak formasi dan menggunakan kekuatan dunia yinyang. Dia tidak menyangka akan seperti menggunakan seni nebula ekstrim. Ini sebenarnya menyebabkan nebula di sekitarnya secara otomatis membungkus dirinya. Ini adalah kekuatan ajaib dari dunia yinyang. Bahkan jika dia tidak mengembangkan seni nebula ekstrim, dia masih bisa menggunakan kekuatan dunia untuk mengendalikan alam. Inilah kemampuan Sufang saat ini. Namun, kemampuannya di wilayah luar kehampaan tidak berbeda dengan alam abadi mistik. Itu bahkan lebih menakutkan daripada alam abadi mistik. Adapun kekuatannya, itu tidak sebanding dengan alam abadi mistik. Goal, goal. Dunia berada dalam keheningan yang dingin. Setelah mengamati dalam waktu lama dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, Sufang menemukan bahwa kenam orang itu menahan nafas dan beristirahat. Dia dengan tegas memberi perintah untuk menyerang. Desir, desir, desir. Ada juga beberapa angin puyuh alami yang menyapu kedua nebula tersebut. Dua gelombang cairan beracun dan gas beracun menyembur keluar. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, dua racun yang sangat beracun itu menyatu dan menutupi formasi susunan. Itu seperti selimut beracun yang menutupi formasi susunan. Siapa-siapa-siapa. Arai yang berada dalam keadaan statis tiba-tiba mengeluarkan asap putih seolah-olah telah disiram air mendidih. Terlebih lagi, kekuatan melahap menyebabkan susunannya bergetar hebat. Desir, dalam waktu singkat, hampir di saat yang bersamaan, pedang terbang melesat keluar dari formasi. Sayangnya, tidak ada orang di luar. Gool dan Goblin berada cukup jauh, dan pedang terbang itu hanya untuk pertunjukan. Bagaimana mereka bisa menghadapi kedua monster ini? Kemudian, artefak Transcendent lainnya juga mulai diaktifkan. Mereka berada di ambang kehancuran, dan gas beracun mengalir terbalik dari tepi formasi. Terlihat betapa paniknya ke enam orang yang berada di dalamnya. Su Fang, yang bersembunyi di atas, secara alami dapat melihat semua ini dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Mereka berenam saling membelakangi. Salah satu dari mereka baru saja keluar ketika dia didorong kembali oleh gas beracun korosif dari formasi susunan yang rusak. Selain itu, dia juga terinfeksi beberapa racun yang sangat beracun. Sangat beracun. Mereka segera mengeluarkan pil penawarnya. Belum lagi, para ahli dari asosiasi pedagang ini telah melakukan perjalanan di alam luar selama bertahun-tahun. Mereka pasti memiliki semua jenis pil jika terjadi keadaan darurat. Sayangnya, bahkan setelah menelan pil untuk menetralisir racun para goblin, itu masih belum cukup. Itu hanya bisa sedikit menekan sebagian gas beracun, tetapi racun yang sangat beracun masih merembes ke dalam kulit mereka. Mereka berenam menyadari kekuatan racun yang sangat beracun dan dengan cepat memadatkan jimat. Jimat, mereka meledak dan membentuk pertahanan mutlak yang kokoh. Kali ini, racun yang sangat beracun itu benar-benar tidak mampu menembusnya dan hanya bisa membungkus pertahanannya. Ini adalah kekuatan seorang ahli mistik abadi. Mereka dapat menggunakan formasi susunan untuk mengisolasi ruang sepenuhnya. Dengan cara ini, gas beracun tidak dapat meresap ke dalam. Aku tidak menyangka kamu memiliki metode seperti itu. Huff! Sudut mulutnya terangkat menyeringai. Sufang menyentuh ujung hidungnya. Ia tidak menyangka Tengba yang bersembunyi di kegelapan akan datang membawa palu meteor. Dengan suara gemuruh, suara itu mengguncang langit berbintang. Kekuatan, kekuatan. Namun, Sufang melihat bahwa mereka berenam terkena dampak serangan dan Ki jahat. Ki sejati mereka terus-menerus terkuras, dan formasinya juga rusak sampai batas tertentu. Jika ini terus berlanjut, mereka berenam bahkan tidak akan mampu bertahan sehari sebelum setengah dari Ki sejati mereka habis. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerang dan terjerat oleh racun yang sangat beracun. Tengba, sebaliknya, memiliki kekuatan dan pil obat. Dia tidak takut menghabiskan Ki sejatinya. Kuncinya adalah dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi, jadi dia tidak perlu menggunakan Ki sejatinya. Adapun racun para gold dan goblin, bahkan lebih mengerikan lagi. Ini adalah bakat bawaan mereka. Dengan ketiga monster yang bekerja bersama, mereka mendapat keuntungan dalam menahan manusia. Itu cukup untuk membuat bingung enam ahli. Seperti yang diharapkan dari para ahli. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pada akhirnya, kamu akan bingung dan jengkel. Kamu akan menggunakan harta sihirmu untuk menyerang secara sembarangan. Aku akan menunggumu kehilangan ketenanganmu. Sayangnya, kalian semua ahli. Kalian tidak tahu cara bertaruh dan bertaruh. Jika kalian telah memadatkan seluruh kekuatan kalian sebelumnya dan mengaktifkan formasi untuk mengeluarkan gas beracun, bahkan jika kalian diracuni, kalian tidak akan terjebak seperti ini. Su Fang mencubit ujung hidungnya lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesamaan dengan Huang Fu Sao Ying, seorang murid konstelasi sembilan surga. Terlebih lagi, dia berasal dari dunia kecil sebelumnya, penguasa alam tertinggi yang menyatukan lima dunia kecil. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menunggu. Su Fang juga memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan dan kekuatan ke enam orang tersebut. Dia juga telah menyiapkan dua tentara boneka iblis. Ahli alam abadi mistik memang luar biasa. Mereka tidak hanya kaya akan ki sejati, tetapi mereka juga mengembangkan kemampuan menakjubkan untuk mengekstrak esensi langit dan bumi serta meminjam kekuatan bintang. Dengan menggunakan formasi tersebut, mereka dapat meminjam kekuatan alami dari tanah ekstra teritorial di sekitarnya dan mengubahnya menjadi aura menakutkan untuk mengusir gas beracun dan menghadapi Tengba yang sedang menyerang formasi tersebut. Jika bukan karena kegesitan Tengba dan karakternya yang sulit dihadapi, mereka mungkin tidak akan bisa mendekati formasi tersebut. Kebetulan aku juga bisa menambahkan beberapa bumbu untuk kalian semua. Coba aku lihat apakah aku bisa menangani kalian semua tanpa menggunakan tentara boneka iblis. Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Tangannya berubah menjadi awan api yang terbakar. Awan api sepertinya sedang menyala. Laut tiba-tiba berkata dari kedalaman, jika Anda memolah laut darah mata air kuning, Anda dapat sepenuhnya berubah menjadi lautan darah dan langsung menyelimuti dan melahapnya. He he, aku juga ingin. Sayangnya, aku belum bisa mengendalikan laut darah mata air kuning. Dalam sekejap, setelah membentuk segel, dia melepaskan kekuatan ilahi dunia Yin dan Yang. Dia melepaskan kekuatan penginderaannya ke dalam nebula ini dan mulai mengekstraksi esensi langit dan bumi. Dia mengatupkan kedua tangannya dan mengaktifkan kekuatan bintang. Gelombang awan api yang terbakar mengembun dari udara tipis di sekitar nebula. Itu seperti bunga api dari awan api yang jatuh ke arah pertahanan. Untuk sementara waktu, daratan terpencil di kedalaman nebula membentuk banyak cahaya aneh. 1062 Mereka tidak mengharapkan surga abadi untuk dapat mengekstraksi esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang-bintang di alam luar. Awan api ilusi yang terbakar diubah menjadi awan api oleh tangan Sufang. Dia juga melepaskan kekuatan dunia untuk mengendalikan kekosongan di sekitarnya, mengubahnya menjadi bola api besar. Ia menembus nebula dan jatuh ke pertahanan dengan ledakan. Pertahanannya bergetar karena serangan tengbah. Ditambah dengan korosi dari dua ki iblis, sepertinya itu berada di ambang kehancuran. Sekarang setelah terkena bola api berulang kali, pertahanannya mulai terbakar dan retak. Kenam ahli di dalamnya menderita. Apakah ini tingkat kendali yang dimiliki surga abadi di alam luar dari dunia abadi yang agung? Seolah-olah setelah mengendalikan esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang, Sufang merasakan keberadaan makhluk abadi di dunia besar untuk pertama kalinya. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan dia yang mengembangkan dunia daos sejak dini. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang, pecahan dunia, teknik kultivasi yang luar biasa, dan fisik yang istimewa, dia tidak akan bisa menggunakan kemampuan ilahi yang menghancurkan bumi dengan dua alamnya. Meskipun kemampuan ilahi miliknya tidak luar biasa dibandingkan dengan dewa mistik, merupakan keajaiban bahwa dia dapat menggunakan kemampuan ilahi awan api untuk waktu yang lama. Namun, serangan awan api masih belum sepenuhnya menghancurkan pertahanan. Itu hanya menghabiskan ki sejati dari enam orang. Pedang awan api ki. Karena berada dalam kondisi api biasa, kekuatannya tidak mengejutkan. Dengan segel, tangan awan api membentuk segel yang berbeda. Dalam sekejap, awan api yang jatuh segera berubah menjadi pedang ki dengan serangan yang mengejutkan. Setidaknya ada beberapa ratus flaming feather sword kiss di atas pertahanan. Dengan momentum meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, mereka saling menyerang. Suara mendesing terdengar saat mereka menyerang. Begitu mereka mencapai pertahanan, mereka akan meledak dengan gemuruh kehancuran yang mengejutkan. Efeknya terlihat jelas. Pertahanannya sepertinya tenggelam sedikit demi sedikit. Apalagi ini menyita banyak waktu bagi Tengba. Dia terpaksa menjauh dari pertahanan enam orang di dalam, tapi sekarang dengan pedang awan api ki dan palu meteornya, cahaya pertahanan menghilang. Ditambah dengan racunnya. Sebagian besar pertahanan telah hancur. Ini, dua iblis rakus dan goblin besar. Kami, kami tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Jadi bagaimana kalau kita tidak menundanya? Tanpa pertahanan apapun, ada racun di luar. Sekali kita diracuni, akan sulit disembuhkan. Ini adalah racun iblis rakus. Namun, diracuni masih lebih baik daripada mati perlahan karena terjebak. Jika kita membunuh untuk keluar, masih ada jalan untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, meskipun racun iblis pemakan sangat menakutkan, masih ada peluang untuk menyembuhkannya. Hanya saja itu sangat sulit dan prosesnya sangat lama. Itu benar, bahkan jika kita sedang menunggu kematian, kita tidak bisa membunuh jalan keluar kita. Kita telah menggunakan lebih dari setengah ki sejati kita, dan jika kita benar-benar kehabisan ki sejati, kita tidak akan bisa. Untuk menolak bahkan jika kita menginginkannya. Baiklah. Saat ini, enam ahli dalam formasi akhirnya tidak bisa tenang. Mereka sedang berdiskusi. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membunuh jalan keluarnya. Tentu saja Su Fang mendengar semuanya dengan jelas. Ada baiknya Anda ingin membunuh jalan keluar Anda. Jika kalian keluar lebih awal, aku tidak akan takut pada kalian. Bagaimanapun, kalian memiliki truki. Harta ajaib dan kemampuan ilahi dari dewa yang mendalam sangat kuat. Lihatlah apa yang terjadi. Huh, huh. Jantungnya bergetar, dan dia mengaktifkan mata-mata pedang tanpa emosi. Menggunakan tangannya yang berbentuk awan api, dia meraih mata-mata pedang tanpa emosi dan bersiap untuk membunuh ke enam ahli tersebut. Dengan kemampuan perfeksian imortal miliknya, dia bisa melihat setiap gerakan mereka. Itu termasuk mengambil artefak Dao, memadatkan segel, dan mengaktifkan kemampuan ilahi. Selain itu, mereka dengan cerdik mencoba mencari jalan keluar dari enam arah berbeda. Pada saat itu, sejumlah besar racun iblis pemakan melonjak ke arah yang ingin mereka bunuh berenam. Mereka mengira mereka sangat pintar, tetapi dengan kemampuan Sufang, sedikit kepintaran ini adalah metode yang paling bodoh. Ledakan, ledakan. Detik berikutnya. Mereka berenam menginjak gelombang bunga api, dan aura mereka yang mengesankan tiba-tiba menembus pertahanan dari dalam. Seperti yang diharapkan, mereka ingin melarikan diri dari enam arah berbeda. Namun, ketika mereka berenam tiba-tiba melihat racun iblis pemakan yang melonjak di depan mereka, mereka menyesalinya. Seolah-olah racun iblis pemakan telah menumbuhkan mata dan menunggu mereka masuk. Sudah waktunya untuk membunuh mereka. Kenam ahli ini semuanya adalah dewa yang mendalam. Tidak mungkin menangkap mereka hidup-hidup. Kita hanya bisa membunuh mereka. Sufang mengirimkan perintah kepada Tengba, dan dia segera menyerang. Adapun Sufang, dia diam-diam sudah mengendalikan dua tentara boneka iblis. Selanjutnya, dia juga perlahan muncul dari nebula di atas. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Di enam penjuru gas beracun, kenam ahli itu berlumuran racun dan kulit mereka berlumuran darah. Namun, untuk bertahan hidup, mereka dengan panik mengaktifkan harta sihir mereka untuk menerobos racun dan menghancurkan belenggu di sekitar mereka. Mereka terus-menerus berjuang untuk keluar dari tempat itu. Tengba menyerang salah satu dari mereka dengan palu meteor, meledakan harta orang itu dari tangannya. Jika bukan karena seni dewa yang melindungi tubuhnya, dia pasti sudah dihancurkan sampai mati oleh palu. Dengan baik. Di sisi lain, seorang ahli sebenarnya berdiri di atas pedang terbang dan memegang dao besar. Dia akhirnya berhasil keluar dari ruang beracun itu. Ketika dia melihat iblis pemakan dan gol di kejauhan, dia tidak peduli dengan teman-temannya dan buru-buru terbang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Su Fang, yang memiliki sepasang mata emas menyala-nyala, sudah selangkah lebih maju darinya. Dia menggunakan fire cloud steps dan fire cloud wings untuk menghalangi jalan lelaki tua yang seluruh tubuhnya disiksa oleh racun. Kamu adalah seorang kultifator dao iblis. Kamu memang seorang kultifator dao iblis. Pakar berdarah itu gemetar ketakutan. Namun, matanya tiba-tiba berbinar. Kamu sebenarnya adalah dao langit abadi kedua. Apakah kamu sedang mencari kematian? Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memiliki fire cloud wings di punggungnya. Dia menggunakan fire cloud steps, dan bahkan tangannya berada dalam kondisi awan api. Dia benar-benar seorang kultifator tipe api. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah aku sedang mencari kematian atau tidak. Jika kamu ingin tahu, datanglah dan lihatlah. Namun, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kamulah yang mencari kematian. Gila, kenapa kamu menyerang kami? Kami tidak punya permusuhan denganmu. Orang ini tiba-tiba mendapatkan keberanian entah dari mana dan tidak lagi takut. Kami tidak punya permusuhan denganmu. He he, apakah ada alasan untuk membunuh? Kamu harusnya tahu maksudku. Huff. Mencari kematian. Orang ini tidak peduli dengan racunnya, dia juga tidak takut dengan racun di sekitarnya. Dia memadatkan aura dewa yang mengejutkan dan menggabungkannya dengan pedang terbang bermutu tinggi di tangannya. Dalam sekejap, dia meledak dengan aura pedang yang mengejutkan dan menyerang Sufang. Aura pedang ini diperkirakan panjangnya 300 meter, dan aura pedang terkuat ada di depan. Semua kekuatan berkumpul menjadi satu titik dan menebas Sufang. Pelindung boneka. Dia tiba-tiba tersenyum dan mundur selangkah. Membelanjakan. Sosok humanoid hitam setinggi 5 meter muncul di depan Sufang dalam sekejap. Ahli mistik imortal di tengah aura pedang sangat terkejut. Kemudian, dia melepaskan serangan yang lebih mengerikan lagi dengan pedangnya. Apa-apaan ini. Bahkan ini tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Bang. Aura pedang itu seperti pelangi yang langsung mengenai boneka tentara iblis. Entah itu aura atau serangannya, itu jauh melampaui Demon Soldier. Itu cukup untuk menghancurkan tentara iblis. Namun, saat aura pedang menghantam prajurit iblis, rasanya seperti angin kencang yang menghantam batu. Batuannya tidak berguncang sama sekali, namun angin kencang menghilang dengan sendirinya. Aura pedang disebarkan oleh prajurit iblis. Sang ahli bersikeras untuk menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang terbang. Ujung pedangnya mengeluarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan dengan dentang, itu menyentuh dada prajurit iblis. Retakan. Namun, ahli surga abadi berpikir bahwa kali ini, dia pasti akan mampu menghancurkan tentara iblis. Dia tidak menyangka pedang terbang di tangannya tiba-tiba hancur. Terlebih lagi, kekuatan penghancur ini datang terlalu cepat, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. The Suttering Force mengguncang lengan kanannya dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Adapun seluruh tubuhnya, dia didorong oleh aura pedang dari belakang dan terus menyerang prajurit iblis. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Pada akhirnya, dengan keras, tubuhnya menabrak Demon Soldier. Tubuhnya justru hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan daging dan darah yang berserakan di mana-mana. Kamu yang meminta. Melihat daging dan darah di tanah, dia menyingkirkan cincin penyimpanannya. Kemudian, dia memanggil Raja Bulu Hijau, Kura-kura Abadi, Kaisar Vermilion, dan Goblin besar lainnya dan mulai menyerapki darah di sekitar mayat untuk diolah. Mau lari. Ketika Big Goblin muncul, Sufang menghilang di atas kipas bulu. Ternyata ahli lain sedang kehabisan ruang beracun, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Sufang maju selangkah, tapi orang itu lebih cepat. Terus, Sufang menjentikan jarinya. Ketika orang itu terbang sepuluh kaki, seorang prajurit iblis tiba-tiba jatuh dari langit. Pakar itu sangat ketakutan sehingga dia menggunakan harta ajaib untuk memblokir di atas kepalanya untuk bertahan. Namun, prajurit iblis menginjak dan menghancurkan harta ajaib itu. Kepala orang itu juga hancur. Sejak dia meninggal, harta ajaib itu secara alami menjadi milik Sufang. Beberapa orang berikutnya tidak mengizinkan Sufang bergerak dan langsung membiarkan tentara iblis mencegat mereka di udara. Namun, saat ini, dia telah meminta Tengba untuk berurusan dengan ahli lain. Dia telah mengunci salah satu ahli, yang merupakan yang terkuat di antara enam ahli. Ahli ini sudah penuh luka setelah dijerat oleh Tengba beberapa saat. Ketika dia melihat Sufang sendirian, dia melepaskan ki iblis dan menyerang dengan pedang terbang di tangannya. Kamu adalah iblis dari Gunung Iblis. Dia mengakuinya begitu saja. Ya, aku adalah iblis dari Gunung Iblis. Kali ini, aku mengikuti para ahli sekte tersebut ke alam astral huangze untuk merebut dojo kaisar iblis mata air kuning. Di atasku ada dua ahli hebat, Blue Soverein Sai dan Soverein Bamo. Anda adalah pakar kamar dagang, jadi anda harus mengenal kedua penguasa itu, bukan? Tentu saja aku tahu. Kedua diagram iblis itu berlumuran darah banyak orang dari jalan benar. Hari ini, aku harus membunuhmu. Serahkan hidupmu. Pakar ini bingung dan jengkel. Faktanya, dia juga tahu bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, jika jatuh ke tangan iblis, hanya ada satu hasil, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata-mata pedang yang kejam. Saat sang ahli menyerang dengan pedangnya, seluruh dunia dipenuhi dengan momentum pedang yang menakutkan seolah-olah bisa menelan langit dan menghancurkan bumi. Su Fang tentu saja bukan tandingannya, tetapi dia memiliki senjata ajaib tertinggi. Dalam sekejap, sebelum momentum pedang itu tiba, dia menembakkan 18 pedang terbang tanpa ampun. Tangan kanannya juga meraih senjata sihir melingkar berwarna darah dan menyerang saat dia sedang bergerak. Ledakan, ledakan. Pedang terbang tanpa ampun dan momentum pedang saling berbenturan. Momentum kedua pedang tersebut hampir membentuk badai momentum pedang, namun pedang terbang tanpa ampun terlalu mendominasi, menyebabkan pedang terbang lawan hancur berkeping-keping. Berdengung. Sebuah senjata ilmu hitam tiba-tiba membuat sang ahli takut akan kekuatan pedang terbang tanpa ampun. Tiba-tiba, dia diselimuti oleh api hitam yang disemburkan oleh senjata ajaib. Lempeng darah iblis. Dengan jeritan yang menyayat hati, sang ahli sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Bagaimana dia bisa merasa nyaman dikendalikan oleh lempeng darah iblis? Dia juga tidak berdaya untuk mengendalikan pedang terbang dan kemampuan ilahi. Setelah terjerat oleh pedang terbang tanpa ampun, Sufang melintas dan bertanya dengan dominan di depan sang ahli, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Jika kamu menjawab dan aku puas, aku akan memberimu kematian cepat. Jika tidak, aku bisa memilih untuk membuatmu berharap kamu mati. Kamu, kamu, kamu adalah iblis. Kamu diperintahkan oleh kediaman Kaisar Ning untuk pergi ke Istana Bintang dan mencari makhluk abadi bernama Sufang. Ya-ya. Mengapa kediaman Kaisar Ning mencarinya? Ah, aku juga tidak tahu. Jangan berbohong padaku. Bukan hanya aku tidak tahu, para petinggi yang menerima misi juga tidak tahu. Kamar dagang tidak akan menanyakan alasannya kepada pelanggan, itu hanya kesepakatan bisnis. Kami hanya tahu bahwa kediaman Kaisar Ning sedang mencari untuk yang abadi, dan misi kami adalah menggunakan kamar dagang yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan orang ini. Saya berjanji kepadamu. Fiuh. Saat sang ahli selesai menjawab, delapan belas pedang terbang tanpa ampun langsung menembus tubuhnya. Tubuhnya miring dan dia kehilangan vitalitasnya. Sambil menyimpan lempeng darah iblis, Sufang berpikir keras, meskipun aku tidak tahu mengapa kediaman Kaisar Ning mencariku, jika kamar dagang terus mencariku, akan ada yang kedua kalinya. Jika ada yang besar kekuatan ingin menemukanku, aku tidak akan bisa bersembunyi di Istana Bintang. Bagiku, hanya ada satu pilihan. Sebelum kediaman Kaisar Ning mengambil tindakan terhadapku, aku harus cukup kuat untuk mandiri. 1063. Dia meraih mayat itu dan terbang kembali ke tengah. Pada titik ini, pertempuran hampir berakhir. Teng Ba mengepung ahli terakhir kamar dagang. Setelah beberapa serangan, tubuh orang itu secara bertahap dihancurkan oleh kekuatan suci. Dia memberikan dua mayat itu kepada Gui-Gui dan Setan Rakus. Mayat di tangannya dan mayat lainnya dilemparkan ke dalam kuali debu void untuk diserap oleh goblin besar lainnya. Setelah Teng Ba membunuh orang terakhir, dia memberikan cincin penyimpanan itu kepada Sufang. Dia juga mengambil mayat itu dan kembali ke void das Kaldron. Semuanya menjadi tenang. Sufang tidak memeriksa harta karun di ring penyimpanan. Baginya, hanya kekayaan dari ritus Dao Setan Kuno 100 kebajikan saja sudah cukup untuk dia gunakan selama bertahun-tahun. Di belakang kota hutan belantara bulan ungu, beberapa bulan lagi, terdapat dunia besar ao abadi. Anak bintang tujuh, Huang Lingyao, dan Seng Changsheng ada di sana. Saya harus mempercepat, terutama roh Dharma Awan Ungu. Saya harus menghubungi Wang Yuhai di Villa Jianwu dunia besar Yuanlu. Saya menekan orang ini dan membuatnya mengintai di samping Hua Wen. Saya menyuruhnya mengikuti Hua Wen dan temukan jejak anak bintang tujuh di dunia besar ao abadi. Tapi setelah lebih dari 100 tahun, masih belum ada kabar tentang orang ini. Kemajuannya terlalu lambat. Ada kemungkinan lain. Orang ini mungkin tidak tulus melakukan ini untuk saya. Melihat kehampaan yang dalam, Su Fang memikirkan dunia besar ao abadi. Dia juga memikirkan pembawa jiwa Dharma Awan Ungu, Seng Changsheng, di dunia itu. Dia merenung sejenak. Sekarang saya adalah murid khusus yang dinominasikan, saya memiliki hak untuk memasuki dojo. Selama saya menyempurnakan artefak dao dalam 100 tahun, misinya akan selesai. Saya dapat dengan bebas menggunakan sisa waktu. Menunggu kabar dari Wang Yuhai, sebaiknya aku bergegas ke Villa Jianwu dunia besar Yuanlu dan menemui Wang Yuhai secara pribadi. Jika orang ini benar-benar tidak dapat melakukan apapun, dia tidak dapat mengetahui keberadaanku. Mendapatkan jiwa Dharma Awan Ungu adalah prioritas saya. Hanya dengan menyatu dengannya saya dapat benar-benar mengolah dan menyatu dengannya. Ada banyak makhluk abadi di dunia besar ao abadi yang muncul dari dunia hutan. Jika Wang Yuhai tidak dapat menyelesaikan tugas ini, saya dapat menggunakan berbagai asosiasi pedagang untuk mencari keberadaan anak bintang tujuh, Seng Changsheng, dan Huang Lingyao. Setelah dia membuat keputusan, dia segera terbang menuju kedalaman kehampaan dan mengaktifkan kipas bulu dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan kecepatannya mencapai kecepatan Dewa Misterius, dan dia praktis seperti seberkas cahaya bintang saat dia menghilang ke dalam. Kedalaman kekosongan. Tiga tahun kemudian. Setelah terbang siang dan malam, Su Fang akhirnya tiba di perbatasan dunia besar Yuanlu dengan kipas bulunya dari wilayah bintang dekat dunia besar Sianao. Setelah terbang ke Yuan Fortune Great World, auranya sangat familiar. Dia juga telah berkultivasi di sini selama jangka waktu tertentu. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Yuan Fortune Great World, auranya sudah tidak asing lagi baginya. Adapun lokasi Villa Jianwu, dia bahkan lebih mengenalnya. Setelah setengah tahun perjalanan, mereka akhirnya tiba di Villa Jianwu yang terletak di tengah-tengah dua alam abadi. Ketika dia datang ke sini dan melepaskan kekuatan penuhnya, dia merasakan pedangki yang familiar dari Villa Jianwu. Dia kemudian menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk perlahan memasuki dojo Villa Jianwu. Untungnya, dia pernah berkultivasi di Villa Jianwu sebelumnya, jadi dia tahu metode budidaya, jejak, dan semua rahasia dojo. Mudah baginya untuk keluar dari dojo. Aura Wang Yuhai dan Huowen ada di sini. Itu sebabnya saya bisa kembali ke Villa Gunung Jianwu dari sungai berbintang yang jauh. Dia membentuk segel tangan dan diam-diam mengirimkannya ke ruang pelatihan. Dia tidak memilih untuk menyelinap ke dojo. Dengan budidayanya saat ini, kekuatannya tidak terlalu besar. Kemampuannya sungguh mencengangkan, tapi dia tidak berani dengan santainya melangkah ke dojo pasukan kelas 2. Setelah menunggu beberapa saat, dia melayang di dalam hutan. Segera, seseorang terbang dari dojo berkabut di Villa Jianwu. Itu tidak lain adalah Wang Yuhai. Dia terbang ketakutan dan melihat sekeliling. Saat dia tiba di hutan, Su Fang muncul begitu saja. Dengan kecepatan dan keunggulan absolutnya, dia menunjukkan kecepatan seorang ahli yang tiada taranya. Kamu, Wang Yuhai sangat terkejut hingga dia terhuyung. Sepertinya dia tidak menyangka Su Fang akan memiliki kecepatan seperti itu hanya dalam 100 tahun. Jelas sekali bahwa kekuatannya sangat mencengangkan. Su Fang meliriknya, Wang Yuhai, saat aku melepaskanmu saat itu, aku memberimu perintah yang jelas untuk bersembunyi di Huo Wen dan Villa Gunung Jianwu dan mencari tahu di mana anak bintang tujuh berada. Sekarang setelah 100 tahun berlalu, menurutmu begitu aku tidak akan kembali. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Aku tidak bisa disalahkan. Huo Wen telah mengirim orang ke dunia besar ao abadi untuk mengumpulkan informasi. Namun, ini adalah dunia besar Yuan, dan itu adalah dunia besar ao abadi. Yang abadi yang aku kenal dan Huo Koneksi Wen belum dapat menemukan apapun dalam 100 tahun terakhir. Selain itu, dikatakan bahwa olah pelatihan Kaisar Iblis Mata Air Kuning telah muncul di alam astral Huangse. Dalam beberapa dekade terakhir, Huo Wen dan Villa Gunung Jianwu para ahli telah bergegas ke alam astral Huangse. Sedangkan untuk menemukan anak bintang tujuh dan mendapatkan gambar ilahi jadeanulus, mereka telah dikesampingkan. Lalu kenapa kamu tidak melapor padaku? Aku-aku hanya ingin. Wang Yuhai, menurutmu Su Fang siapa yang bisa menekanmu? Aku tidak membunuhmu. Aku orang yang tidak akan membunuh. Masuk. Wei Ran berteriak. Sebelum Wang Yuhai bisa bereaksi, dia meraih dengan tangan kirinya, dan kekuatan Dewa Surga Abadi menyedot Wang Yuhai ke telapak tangannya. Wang Yuhai bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang sebelum dia tersedot ke dalam Void Das Cauldron. Nanti, Su Huang perlahan-lahan akan menyiksa orang ini di dalam. Dalam waktu kurang dari satu jam. Su Fang mengangkat tangan kirinya lagi, dan sesosok manusia ditarik keluar dari kehampaan. Wang Yuhai berlumuran darah, tapi dia tidak memiliki ekspresi apapun. Dia berlutut dan meminta maaf kepada Su Fang sebelum bersujud. Itu benar. Su Fang tahu betul seperti apa Big Goblin Su Huang itu. Apakah Huo Wen mengetahui keberadaan anak bintang tujuh? D. Dia mendengar kabar. D. Ada kemungkinan itu ada hubungannya dengan anak bintang tujuh. Orang ini berada di Gunung Suci Cangti di Dunia Besar Ao Abadi. Dia disebut Yao Abadi. Aku punya kesan tentang Gunung Suci Cangti. Itu adalah vaksi misterius di Dunia Besar Ao Abadi. Kudengar mereka jarang memasuki Dunia Besar Abadi. Ye ya, tapi Gunung Suci Cangti ini memiliki hubungan dengan Vila Gunung Jianwu. Vila Gunung Jianwu terkadang menempa beberapa pedang terbang untuk Gunung Suci Cangti. Siapakah Yao Abadi? Yao Abadi dianggap sebagai ahli sejati. Kudengar dia adalah tokoh dikdaya mistik abadi. Dia mewakili Gunung Suci Cangti dan telah pergi ke banyak kolam kenaikan untuk memilih para jenius di Gunung Suci Cangti. Kemudian, dia juga mewakili Gunung Suci Cangti dan bekerja sama dengan Vila Gunung Jianwu beberapa kali. Terakhir kali orang ini melewati Vila Gunung Jianwu, Huo Wen kebetulan sedang mencari anak bintang tujuh. Abadi Yao mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan seorang abadi bernama Anak Bintang Tujuh, amurid dari Pulau Abadi Riang di Dunia Besar Ao Abadi. Saya tidak tahu tentang Pulau Abadi Yang Riang. Huo Wen juga belum pernah mendengarnya. Dia hanya mengetahui tentang keberadaan Pulau Abadi Riang setelah Yao Abadi dan mencari melalui buku-buku kuno. Pulau Abadi Riang terletak di kedalaman Dunia Besar Ao Abadi. Meskipun itu adalah sebuah faksi, ia tidak memiliki banyak murid. Ia bahkan tidak terkenal di Dunia Besar Ao Abadi. Tapi aneh bahwa Abadi Yao sangat takut ketika ia menyebutkan Pulau Abadi Riang. Sangat disayangkan bahwa berita tentang Kaisar Iblis Mata Air Kuning Ritus Dao telah menunda Huo Wen. Kalau tidak, dia secara pribadi akan membawaku ke Dunia Besar Ao Abadi untuk melihat Pulau Abadi Yang Riang. Apalagi yang kamu tahu. Dari nada bicara imortal Yao, aku tahu bahwa kediaman Jian Wu bukanlah tandingan dari Pulau Abadi Yang Riang. Bahkan Gunung Suci Changti mereka pun tidak bisa menandinginya. Oleh karena itu, Huo Wen juga mengetahui hal ini. Jika Anak Bintang Tujuh benar-benar ada di Pulau Abadi Yang Riang, Huo Wen mungkin tidak akan berani berurusan dengan Anak Bintang Tujuh. Wang Yu Hai, kamu tidak perlu tinggal di Jian Wu Manor lagi. Awalnya, saya mengandalkan Anda untuk menggunakan Huo Wen untuk membantu saya menemukan keberadaan Anak Bintang Tujuh. Tetapi setelah pengalaman seratus tahun, saya mengetahui bahwa Jian Wu Manor hanyalah faksi kelas dua. Mereka tidak dapat mencapai Dunia Besar Ao Abadi. Saya hanya dapat menemukan sendiri keberadaan Anak Bintang Tujuh. Aku tidak akan membunuhmu. Anda bisa menjadi budak di bawah komando saya dan mempelajari alkimia. Senjata Dao bermutu tinggi dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Wang Yu Hai awalnya mengira Su Fang akan membunuhnya. Tapi ketika dia mendengar tentang senjata dan sumber daya Dao bermutu tinggi, matanya berbinar. Setelah menyerap orang ini ke dalam Void Das Coldron, dia melirik ke arah Jian Wu Manor lagi. Ini adalah sebuah faksi. Tidak mungkin dia berurusan dengan mereka di masa depan. Adapun Huo Wen, dia tidak menimbulkan ancaman baginya. Sebelum meninggalkan Dunia Besar Keberuntungan Yuan, dia menemukan kota abadi. Setelah menanyakan tentang beberapa asosiasi pedagang besar, dia membayar mereka sejumlah besar uang dan meminta mereka mengirim orang ke kolam kenaikan untuk menerima makhluk abadi yang naik dari dunia bawah untuknya dalam seribu tahun ke depan. Dia memperkirakan bahwa dalam beberapa ratus tahun atau bahkan seribu tahun ke depan, akan ada makhluk abadi yang muncul dari lima dunia kecil di bawah. Dulu, dia tidak memiliki kemampuan. Tapi sekarang, dia punya cukup uang untuk membiarkan asosiasi pedagang menangani masalah ini dengan baik. Asosiasi pedagang akan mengirim orang ke Ascension Pool untuk menerima makhluk abadi yang naik dari dunia bawah untuknya. Setelah melakukan ini, dia meninggalkan Yuan Fortune Great World. Beberapa tahun kemudian, dia kembali ke kota Sunyi Bulan Ungu. Dan dari kota Sunyi Bulan Ungu, dia menyembunyikan identitasnya dan mengubah penampilannya. Setelah satu tahun, dia akhirnya melangkah ke wilayah luas dunia besar ao abadi. Dia menemukan kota abadi terdekat dan menemukan asosiasi pedagang dengan latar belakang yang sangat dalam. Setelah mengganti namanya, dia menemukan asosiasi pedagang ini untuk membantunya menemukan keberadaan anak bintang tujuh, Huang Lingyao, dan Sheng Changsheng di dunia besar ao abadi. Dia juga mencatat penampilan mereka di Rune. Tentu saja, poin utamanya adalah carefree Immortal Island yang dia dengar dari Wang Yuhai. Mungkin pulau abadi riang adalah tempat di mana anak bintang tujuh tinggal di dunia besar ao abadi. Sebelum berangkat, dia juga mengumpulkan banyak informasi tentang carefree Immortal Island. Di masa depan, jika asosiasi pedagang ini mempunyai berita, mereka akan memberitahukannya melalui Rune. Kota Sunyi Bulan Ungu Setelah tiba di sini, Su Fang berubah menjadi seorang kultifator iblis. Dengan budidaya alam surga abadi, dia bisa dianggap ahli. Dia berkultifasi sendirian di puncak gunung. Dia meminta Tengba untuk menjaga pintu masuk gua dan memanggil Void Das untuk mengolah laut darah mata air kuning. Saya harus menguasai laut darah mata air kuning sesegera mungkin. Meskipun saya percaya pada metode ahli tiada taraf seperti iblis kuno Baisan dan Qian Liu, ada banyak orang aneh yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Bagaimana jika seseorang menemukan bidang dao kaisar iblis sebelum saya? Jika dia tidak menguasai laut darah mata air kuning, dia tidak akan bisa memasuki bidang dao kaisar iblis. Saat mengolah mata air kuning, Su Fang juga mulai memahami pulau abadi yang riang. Dari informasi yang diberikan oleh asosiasi pedagang, carefree Immortal Island sudah lama tidak ada. Itu hanya sekitar 1 juta tahun. Itu bukanlah fondasi yang seharusnya dimiliki oleh sebuah vaksi besar. Misalnya, Villa Jian Wu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, seorang tetua dapat dengan muda berkultivasi selama lebih dari 1 juta tahun, atau setidaknya ratusan ribu tahun. Pulau abadi yang riang juga memiliki murid. Meskipun jumlah muridnya tidak banyak, jumlah mereka masih cukup banyak. Jumlahnya puluhan ribu, tetapi mereka jarang melakukan kontak dengan dunia luar. Namun, mereka juga akan muncul di dunia besar ao abadi. Hanya ada sedikit catatan lain tentang carefree Immortal Island. Dia benar-benar tidak tahu vaksi macam apa itu. Karena semuanya diserahkan kepada asosiasi pedagang untuk ditanyakan, dia tidak perlu mengambil risiko secara pribadi untuk pergi ke carefree Immortal Island. Kemampuan asosiasi pedagang memang tidak perlu diragukan lagi. Gu-gu-gu. Saat Sufang terus melahap pil, gerakan laut darah mata air kuning menjadi semakin mencengangkan. Dari waktu ke waktu, sejumlah besar pedang ki akan mengembun, dan dari waktu ke waktu, sejumlah besar benang darah teratai hitam akan tumbuh. Dari kelihatannya, hanya masalah waktu sebelum Sufang membiasakan diri dengan laut darah mata air kuning dan mengembangkan teknik fisik yang aneh. 1064 Meskipun kota sunyi bulan ungu adalah tempat yang berbahaya, ada banyak penggarap. Sufang adalah surga abadi dan dapat dianggap sebagai sosok. Jika itu adalah makhluk abadi seperti gua abadi, akan ada bahaya di mana-mana. Dia berkultivasi selama tiga tahun. Sufang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang laut darah dunia bawah. Setidaknya dia bisa menggunakan bagian dari tubuh sejati teratai hitam dan tubuh sejati transformasi darah. Ditambah dengan kemampuan tahap kesempurnaan, laut darah akhirnya bisa sedikit menggunakan kemampuan fisik khusus. Memikirkan bagaimana dia masih harus menyerap gas ungu hamil besar ketika dia kembali, dan bagaimana kamar dagang diam-diam menyelidiki keberadaan anak bintang tujuh dan yang lainnya, dan bagaimana targetnya adalah pulau abadi yang riang, dia memutuskan untuk pergi kembali dan tunggu sampai menghilang sebelum berkultivasi dengan damai. Karena dia ingin mendapatkan bagian ketiga dari roh dharma gas ungu, dia harus menyerap lebih banyak gas ungu hamil besar dan membiarkan tubuhnya menyatu dengan roh dharma gas ungu lebih cepat. Setelah meninggalkan kota sunyi bulan ungu, dia bergegas ke istana bintang. Jarak ini juga membutuhkan waktu. Setelah terbang selama lebih dari sebulan dengan kipas bulu, Sufang memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat ketika dia sudah setengah jalan ke sana. Untungnya, ada sepotong pasir hisap yang mengambang di kehampaan di dekatnya. Pasir hisap sangat menakutkan dan bisa menelan segalanya. Namun, hal itu hanya akan menjadi sangat menakutkan jika terjadi badai antar bintang. Ada juga beberapa zat di dalam pasir hisap yang bisa disembunyikan dan didiamkan. Namun, yang tidak disangka Sufang adalah saat dia duduk di atas batu besar, menciptakan formasi, menelan pil abadi dan beristirahat sebentar, tiba-tiba, dua aura kehidupan yang melampaui tingkat surga abadi dan mencapai suan abadi level tiba di pasir hisap dalam sekejap. Kebetulan sekali. Terlalu kebetulan untuk bisa bertemu dengan dua pembudidaya yang sama di bawah pasir hisap yang sama di langit berbintang yang luas. Itu hanya bisa dikatakan suatu kebetulan. Lupakan saja, siapa mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya istirahat sebentar. Mereka mungkin hanya istirahat sebentar. Dia menjadi tenang dan tidak peduli dengan tipe kultifator seperti apa kedua orang itu. Namun, dia yakin mereka pasti jauh lebih kuat darinya. Namun, semakin dia tidak merasakannya, semakin dia mendengar mereka berbicara dengan kemampuan tahap kesempurnaan yang terus-menerus dia keluarkan. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Suara wanita itu sedingin salju, tapi senyaman suara oriole. Saudara bela diri senior, bukankah kamu pergi ke alam bintang Huang Z untuk mencoba keberuntunganmu dan melihat apakah kamu dapat menemukan ladang daor Raja Iblis Mata Air Kuning? Istana bintang ada di sebelah kiri dan astral Huang Z ada di sebelah kanan. Karena kita di sini, aku akan mengirimmu ke konstelasi sembilan surga. Ini juga merupakan urutan sekte tersebut, jawab pria lainnya. Aku hanya pergi ke konstelasi sembilan surga untuk bertemu dengan jenius luar biasa itu. Bukannya aku akan menetap bersamanya setelah bertemu dengannya. Aku tahu. Kakak senior Mo Fei, kamu ingin melihat Huang Fu Fei? Haha, Huang Fu Fei itu memiliki kecantikan yang luar biasa. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan dia memang telah menyentuh hati kakak senior. Namun, wanita seperti ini jarang terlihat. Lebih baik menjaga jarak. Aku tahu batasanku. Setelah perjalanan ke dunia astral Huang Z selesai, aku bisa pergi dan menemuinya. Huang Fu Fei. Dia sebenarnya mendengar seorang pria dan seorang wanita menyebut nama yang sangat familiar. Huang Fu Fei. Su Fang tiba-tiba penasaran. Pria dan wanita ini sepertinya mengenal Huang Fu Fei, tetapi mereka tidak berasal dari konstelasi sembilan surga. Terlebih lagi, mereka berbicara seolah-olah istana bintang hanyalah sekte biasa. Sepertinya pria dan wanita ini pasti berasal dari sebuah sekte. Sekte besar. Pria itu tiba-tiba berbicara lagi. Saudari bela diri junior, jika kamu tidak mau, sekte tidak akan memaksamu. Bahkan jika kultifasimu telah mencapai hambatan, kamu dapat memikirkan cara lain untuk menerobos. Kamu memiliki kecantikan dan kultifasi yang luar biasa. Di dunia besar ini, pria mana yang bisa menjadi rekan kultifasimu? Aku sudah mencoba segala macam cara. Bahkan jika pintu batu itu mencerahkanku dan aku menerobos dengan paksa, itu hanya akan membahayakan masa depanku. Ini adalah pertama kalinya aku menemui hambatan. Dulu, itu terlalu mulus. Dan kultifasi saya tanpa hambatan. Saya hanya ingin mengandalkan diri sendiri untuk menerobos. Jika saya benar-benar dapat bertemu dengan pria yang dapat membantu saya menerobos kemacetan, itu bukan ide yang buruk. Terlebih lagi, dunia ini begitu besar, pasti akan ada jadilah pria yang luar biasa. Tapi orang ini tidak akan berada di istana bintang. Saudara bela diri senior, mengapa kamu begitu tegas? Meskipun beberapa murid istimewa di istana bintang dipenuhi dengan bakat, mereka sombong dan kemampuan mereka tidak sebaik milikmu dan milikku. Namun, mereka sombong. Jika kekuatan besar tidak dapat menemukan orang yang cocok, kita bisa carilah master terkenal di dunia besar. Saya mendengar bahwa baru-baru ini, seorang jenius muda bernama Pangeran Sen Gong tiba-tiba muncul. Di masa lalu, dia agak terkenal, tetapi sekarang, dia adalah seorang jenius yang dipuji semua orang. Pangeran Sen Gong Saudari bela diri junior, kamu selalu fokus pada kultivasi dan tidak peduli dengan dunia luar. Tentu saja, kamu tidak tahu tentang Pangeran Sen Gong. Namun, saya cukup beruntung pernah bertemu dengannya sekali. Orang ini masih muda dan berbakat. Dia adalah naga di antara manusia. Reputasinya sudah dikenal luas. Namun, dia tetap rendah hati dan memperlakukan orang dengan rendah hati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, lalu kenapa? Para master ini hanya berasal dari klan atau jenius, mereka bukan dari kekuatan besar. Bagi murid seperti kita, ketika kita mencari mitra untuk berkultivasi bersama, mereka biasanya berasal dari kekuatan besar. Sekalipun saya setuju, sekte tidak akan setuju. Selain itu, meskipun Istana Bintang dan sekte saya tidak bersekutu, kami telah berhubungan selama bertahun-tahun. Saudara bela diri senior, jangan khawatir. Saya baru saja keluar untuk beristirahat. Harta karun di sana bagus. Jangan pergi. Saya mendengar bahwa banyak ahli dari Heaven Demon Mountain telah dimobilisasi. Jika mereka bertemu dengan Raja Iblis itu, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Selain itu, pria dari Huoyan Shinrikyo itu juga telah pergi ke Huang Z Astral. Saat itu, dia benar-benar berlebihan denganmu. Kali ini, saya datang ke Huang Z Astral untuk memberinya pelajaran. Dia juga datang ke Huang Z Astral. Mengapa Huoyan Shinrikyo tidak datang? Mereka sangat dekat dengan Huang Z Astral. Saat itu, apa yang dia lakukan padamu membuatmu sangat terhina. Kamu bisa melupakannya, tapi aku tidak bisa. Jangan mencarinya. Setelah bertahun-tahun, budidayanya mungkin telah mencapai tingkat lain. Saya tidak ingin Anda mencarinya. Oke, aku hanya bilang. Seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara. Ketika mereka tiba-tiba menyebut Huoyan Shinrikyo, mereka tiba-tiba berhenti berbicara. Seolah-olah keduanya tiba-tiba menghilang. Huoyan Shinrikyo. Su Fang juga menganggapnya aneh. Kenapa dia tidak bisa merasakan keduanya? Mungkinkah mereka tiba-tiba pergi? Mereka mungkin pergi. Dengan budidaya mereka, mereka mungkin melampaui alam abadisuan. Dengan kultivasi yang tinggi, bahkan jika mereka ingin pergi, dia tidak akan bisa merasakannya. Secara kebetulan, keduanya juga terkait dengan Huoyan Shinrikyo. Kekuatan besar ini membuat Su Fang teringat pada pemilik tubuh Dao, Yue Jingyan. Tampaknya dunia besar itu sangat besar, tetapi ternyata juga sangat kecil. Pria dan wanita itu mungkin berasal dari kekuatan besar di salah satu alam abadi. Setelah beristirahat selama satu hari dan memulihkan diri, Su Fang terbang keluar dari kedalaman pasir hisap. Begitu dia tiba di dunia ketiadaan dan melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia tiba-tiba melihat dua sosok ilusi melayang di depannya dengan penglihatannya yang luar biasa. Dari gambaran kasarnya, dia dapat melihat bahwa itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Jantungnya berdetak kencang. Su Fang segera berbalik dan pergi. Wajahnya dipenuhi keringat. Iblis alam abadi langit Dauganda benar-benar dapat mendeteksi keberadaan kita. Suara seorang pria tiba-tiba menembus kehampaan. Rambut Su Fang berdiri tegak. Sebelum dia sempat terbang beberapa langkah, dua sosok pria dan wanita benar-benar muncul di hadapannya. Su Fang melihat lebih dekat dan mengerutkan kening. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Ketika dia melihat jubah daois pria dan wanita, kekuatan besar langsung bangkit. Itu berasal dari Immortal Ao Gridworld dan disebut Clear Skistow Sunscrolls Door. Jubah daois pria dan wanita memiliki banyak pola daois pada mereka. Itu tampak seperti lampu hijau kuno dan gulungan kuno. Di dunia besar dekat dunia besar keberuntungan Yuan dan dunia besar Ao Abadi, hanya satu sekte yang memiliki jubah daois yang begitu jelas. Itu adalah vaksi teratas dari Immortal Ao Gridworld. Pintu seribu gulungan langit cerah. Pria dan wanita itu sepertinya berjauhan. Suara pria itu seperti guntur. Murid-murid dao iblis harus dibunuh. Aura yang mematikan. Aura pembunuh dari ahli seperti itu bisa langsung mengubah Su Fang menjadi debu. Su Fang dengan cepat membungkuh dan menggunakan energi vitalnya untuk melarutkan demonic ki dan penampilannya. Senior, kamu telah salah paham. Saya bukan seorang kultifator demonic dao. Saya hanya mengembangkan teknik budidaya demonic dao. Saya adalah murid dari konstelasi sembilan surga. Setelah mengatakan itu, demonic ki menghilang. Kemudian, aura bintanglah yang mewakili kekuatan besar. Jubah daois bukanlah jubah iblis. Itu adalah lapisan pola bintang dao yang jelas. Dalam sekejap, dia berubah dari seorang kultifator dao iblis yang jahat menjadi murid yang saleh dari istana bintang. Seperti yang diharapkan, kamu adalah murid istana bintang. Sebagai seorang ahli, pria itu langsung mengenali identitas Su Fang. Namun, dia tetap tegar. Kamu hanyalah seorang murid. Beraninya kamu memata-matai kami. Su Fang menjelaskan. Senior, apa yang kamu bicarakan? Ini soal first come, first serve. Saya datang ke pasir hisap dulu. Jadi, jangan menindas murid surga abadi. Dia juga murid istana bintang. Wanita yang wajahnya tidak terlihat jelas tiba-tiba berbicara. Anak ini tidak biasa. Dia hanya seorang dewa surga. Dia bisa mengolah teknik budidaya dao iblis sedemikian rupa. Dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Terlebih lagi, kami tidak menemukan keberadaannya pada awalnya. Pria itu tidak akan membiarkannya pergi. Namun, wanita itu diam-diam mengatakan sesuatu kepada pria itu agar pria itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Wanita itu tiba-tiba berbalik untuk pergi. Ketika pria itu hendak pergi, dia tiba-tiba menatap Su Fang. Adik perempuan, aku ingat meskipun kamu dan aku memiliki pemahaman tertentu tentang istana bintang, kita belum pernah ke istana bintang. Mengapa kamu tidak membiarkan anak ini yang memimpin? Dengan cara ini, aku akan merasa lebih nyaman. Saya suka sendiri. Wanita itu menjawab dengan dingin. Tetapi jika kamu pergi dan mencari Huang Fu Fei seperti ini, aku tidak akan merasa nyaman. Pria itu menghentikan wanita itu. Su Fang tiba-tiba membungkuk. Apakah kalian berdua akan pergi ke dojo? Apakah kalian akan mencari peri Huang Fu? Momomomong, ini kebetulan sekali. Kebetulan aku kenal kakak senior Huang Fu. Selain itu, aku juga punya nama keluarga Huang Fu. Oh. Pria itu tidak menghentikan wanita itu lagi. Dia berbalik untuk melihat Su Fang lagi dan mengarahkan pandangannya pada token identitas. Kekuatan sucinya hampir menghancurkan Su Fang sampai mati. Token identitas Su Fang menunjukkan Suan Guang. Pria itu segera menarik kekuatan sucinya. Pemuda ini tidak berbohong. Namanya Huang Fu Shao Ying. Dia juga merupakan murid khusus yang dinominasikan di Konstelasi Sembilan Surga. Aku tidak menyangka bahwa murid surga abadi bisa menjadi murid khusus yang dinominasikan. Dia harus memiliki tingkat kemahiran tertentu. Pencapaian dalam menyempurnakan senjata. Kemudian, dia diam-diam berkomunikasi dengan wanita itu untuk sementara waktu. Pria itu kemudian menatap Su Fang dengan dingin dan melepaskan kekuatan sucinya. Su Fang tiba-tiba keluar dari kehampaan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan pria dan wanita itu. Ini juga pertama kalinya dia melihat mereka berdua dalam jarak sedekat itu. Mata pria itu dipenuhi arogansi. Dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah sosok yang tiada tarannya dari gerbang segudang gulungan. Selain itu, dia secara alami adalah murid istimewa. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Tulang pipinya sangat tinggi dan dia memancarkan aura yang kuat. Sedangkan untuk wanita, dia mengenakan jubah hijau. Tubuhnya mengeluarkan wawangian dan dia mengenakan selendang hitam. Sayangnya wajahnya ditutupi oleh topeng putih seperti batu giyok. Hanya sepasang mata dingin yang terlihat. 1065. Su Fang segera membungku, tidak berani bertindak gegabuh di depan murid seperti itu. Pintu seribu gulungan langit cerah sungguh luar biasa. Kedua murid ini juga harus menjadi murid istimewa. Setidaknya, mereka adalah murid yang setingkat dengan Huang Fu Fei. Wanita bertopeng itu berkata dengan tenang, saya tidak bisa merasakan aura kehidupan yang sama seperti Huang Fu Fei darinya. Apakah begitu? Pria itu terkejut. Aura hidupnya berbeda dengan Huang Fu Fei. Artinya Huang Fu Sao Ying ini bukanlah murid dari keluarga yang sama dengan Huang Fu Fei. Wanita ini sangat kuat. Dia bisa melihat aura kehidupan. Aura kehidupan mengandung ki sejati, kidarah, dan asal-usulnya. Su Fang segera menjelaskan, Senior, saya adalah murid dengan nama keluarga berbeda. Saya diberi nama Huang Fu Sao Ying karena kontribusi saya kepada keluarga Huang Fu. Saya tidak akan menyembunyikan identitas saya. Ya, Huang Fu Sao Ying, pimpin jalan untuk kakak mudaku sampai dia melihat Huang Fu Fei. Ini ada puluhan ribu pil esensi abadi bermutu tinggi. Jika kamu melakukan ini dengan baik, aku, Gu Hua Jun, akan memberimu hadiah yang besar di masa depan. Pria itu, Gu Hua Jun, melemparkan botol harta karun ke Su Fang. Dia kemudian memandang wanita itu dengan tegas, Adik Junior, aku seharusnya tidak mengkhawatirkanmu dengan kekuatanmu. Namun, anggaplah perjalanan ini sebagai selingan. Aku akan pergi dulu. Astaga. Gu Hua Jun menatap wanita itu sekali lagi sebelum menghilang. Kecepatan yang sangat cepat. Sungguh pengendalian kehampaan yang luar biasa. Ini adalah perwujudan dari wilayah dan kekuatan seseorang. Su Fang bahkan tidak bisa melakukan sepersepuluh dari yang dilakukan pihak lain. Gu Hua Jun. Su Fang teringat kejeniusan tiada taraf dari Clear Sky Towsan Scrolls Door. Peri, tolong ikuti aku ke Sekte Dao. Dia membungkuk lagi pada wanita bertopeng giyok putih dan dengan sopan membawa wanita itu ke dalam kehampaan. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia diam-diam mengikuti Su Fang dan terbang ke dalam kehampaan. Keduanya terbang berdampingan dengan kecepatan surga abadi dan suasana setenang air. Su Fang tidak terlalu memikirkan siapa wanita itu. Dia hanya merasa karena kedua ahli ini datang untuk mencari Huang Fu Fei dan memiliki hubungan baik dengan Huang Fu Fei. Dia bisa lebih menjaga hubungannya dengan Huang Fu Fei di Dojo. Mereka terbang dengan kecepatan ini selama tiga bulan sebelum akhirnya melewati kabut bintang dalam jumlah besar. Mereka melihat konstelasi sembilan surga mengambang di kedalaman alam luar. Wanita bertopeng giyok putih itu sedikit terkejut. Bisa mendirikan Dojo di lingkungan berbahaya seperti itu. Senior, ayo masuk ke ruang pelatihan sekarang, kata Su Fang dengan sopan. Satu jam kemudian, jimat, di bawah perhatian wanita bertopeng giyok putih, suara Huang Fu Fei terdengar. Biarkan suster menunggu di Dojo Huang Fu. Aku masih di alam astral Huang Z. Aku akan segera kembali secepat mungkin. Senior, lihat. Su Fang memandang wanita itu. Wanita itu mengangguk. Aku tidak suka pergi ke Dojo lain, apalagi pemiliknya tidak ada. Seharusnya kamu punya Dojo kan? Aku akan pergi ke sana untuk istirahat dan menunggu Huang Fu Fei kembali. Saya untuk sementara berkultivasi di alam mistik harta karun. Itu adalah Dojo internal dan tidak cocok. Bagaimana dengan ini? Saya memiliki area budidaya di sisi puncak Dojo Huang Fu. Saya akan membawa Anda ke sana. Namun, Dojo saya adalah sangat sederhana. Tidak apa-apa. Baiklah. Sejak wanita itu berkata demikian, Su Fang dengan tegas mengaktifkan token identitas muridnya dan menyampaikan pesan tersebut kepada petinggi di alam mistik harta karun, serta Xiao Xiao dan Qiyu Ran Zeng di Huang Fu. Dia ingin memberitahu para petinggi bahwa wanita bertopeng Giyok Putih telah memasuki Dojo untuk mencegah masalah apapun. Su Fang dan memimpin wanita bertopeng itu menuju pesona Dojo. Tidak ada yang keluar untuk bertanya setelah mereka melewati pesona. Jelas sekali bahwa para petinggi telah menyampaikan pesan tersebut dan para murid sudah mengetahuinya. Wanita itu juga sedang mengamati Dojo Istana Bintang selama periode waktu ini. Setelah sekitar satu jam, dia tiba di Huang Fu Fei. Di puncak samping, Su Fang membawa wanita itu ke istana puncak samping tempat dia berkultivasi di masa lalu. Tanpa diduga, Yun Lu sudah membawa belasan pelayan untuk menunggu mereka. Jelas sekali mereka mengetahui kedatangan wanita bertopeng itu. Saya akan beristirahat di sini untuk sementara waktu. Jika Huang Fu Fei kembali, beritahu saya sesegera mungkin. Yun Lu dan yang lainnya datang ke sini untuk membawa wanita bertopeng itu ke Dojo Huang Fu Fei. Namun, dia menolak dengan sopan dan membiarkan Su Fang membawanya ke istana. Su Fang juga membiarkan Yun Lu pergi lebih dulu. Setelah sampai di istana, Su Fang memberikan kamar terbaik kepada wanita bertopeng itu. Dia tidak berdiri pada upacara dan menutup pintu untuk beristirahat di kamar. Sebelumnya, saya mengabaikan hal ini. Huang Fu Fei pasti masih berada di alam astral Huang Z. Saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu. Saya tidak bisa mengolah laut darah musim semi kuning. Di ruangan di sisi lain aula utama, Su Fang duduk bersilah. Setelah merenung sejenak, dia menyerap pada gagasan untuk kembali ke alam rahasia artefak berharga untuk menyerap gas ungu hamil besar. Dia mulai mengembangkan pencerahan etiril, sembilan kebenaran sembilan yang, dan awan api ilusi. Sebenarnya, yang paling ingin dia budidayakan adalah laut darah mata air kuning. Namun, itu adalah teknik iblis. Dia harus sangat berhati-hati dan menggunakan transformasi kuali debu hampa untuk mengolahnya. Namun, dia tidak bisa menggunakan transformasi kuali debu hampa di depan siapapun. Meskipun mengolah pencerahan etiril masih sangat mendalam, hal ini memungkinkan saya mengolah fragment dunia dengan lebih cepat. Energi dunia yindan yang saya juga menjadi lebih mendalam, dan itu pasti akan membantu saya mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Namun, teknik kultivasi ini hanya memiliki teknik kultivasi mental yang kasar, belum memberi saya kemampuan ilahi apapun, itu berarti saya masih belum benar-benar memahami pencerahan etiril, teknik kultivasi ini memiliki banyak legenda, dan asal-usulnya tidak sederhana. Titik, tentu saja tidak mudah untuk mengolahnya. Untungnya, esensi sejati pencerahan etiril adalah evolusi realitas dan ilusi. Dari ketiadaan bisa menciptakan realitas dan ilusi. Dari kenyataan, bisa menciptakan ketiadaan. Menciptakan realitas dan ketiadaan setara dengan menciptakan kemampuan ilahi. Selain itu, ada banyak legenda tentang pencerahan etiril. Itulah alasan Su Fang begitu gigi mengolahnya. Tidak lama kemudian, wanita itu keluar untuk berjalan-jalan. Ketika Su Fang merasakannya, dia keluar untuk menyambutnya. Dia membawa wanita bertopeng itu berkeliling istana. Meskipun wanita bertopeng itu dingin dan jauh, dia bisa merasakan sedikit kesedihan dari auranya. Dia berbeda dari Huang Fu Fei. Huang Fu Fei memiliki aura tajam seorang pria. Adapun wanita ini, dia benar-benar pendiam. Namun, dari cara dia berbicara dan bertindak, dia secara alami memiliki aura yang mengesankan. Hanya saja dia biasanya tidak melepaskannya. Penantian ini berlangsung selama lebih dari setahun. Akhirnya, hari itu tiba. Su Fang buru-buru bergegas keluar istana. Dia melihat Huang Fu Fei, yang disambut dengan hormat oleh Yun Lu, terbang ke istana. Nona muda, Su Fang membungku untuk menyambutnya. Huang Fu Fei hanya mengangguk santai dan memasuki istana. Saat itu, wanita bertopeng berjalan dari sisi lain. Huang Fu Fei segera berjalan mendekat dan dengan penuh semangat berpegangan tangan dengan wanita itu. Dia bertindak seolah-olah yang lain tidak ada. Kakak perempuan Suansin, kami tidak bertemu satu sama lain selama hampir seribu tahun. Beberapa kali terakhir kami bertemu, murid-murid kami masih berebut harta karun di tanah terlantar yang terpencil. Waktu benar-benar cepat. Kakak, kamu menjadi semakin cantik. Benar saja, kecantikan tiada taraf yang dikagumi setiap pria. Wanita bertopeng dan Huang Fu Fei duduk. Tiba-tiba ketenangan itu lenyap. Kalau soal kecantikan, kakak perempuan adalah nomor satu. Bahkan adik perempuan pun tidak bisa diberi peringkat. Eh, kakak perempuan, apakah kamu akan menerobos ke dunia baru? Ya, aku sudah terjebak di dunia ini selama seribu tahun. Kali ini, aku datang ke sini karena para tetua sekte diam-diam menghubungiku dan menyuruhku datang melihatnya. Apakah begitu? Ketika Huang Fu Fei mendengar ini, dia meminta Yun Lu untuk menyajikan teh terlebih dahulu. Dia juga meminta Su Fang untuk menyingkir. Ketika wanita bertopeng Suansin sedang minum teh, Huang Fu Fei tiba-tiba meminta Su Fang keluar. Dia berjalan di depannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Saya telah berada di dunia astral Huang Z selama ini. Tidak lama setelah saya pergi, saya mendengar bahwa Anda baru berada di alam rahasia artefak berharga selama lebih dari 10 tahun. Anda telah mampu menyempurnakan dua level rendah. Artefak tau tingkat dengan budidaya keabadian ilahi Anda dalam waktu yang singkat. Anda bahkan telah dinominasikan sebagai murid khusus. Sangat bagus. Su Fang berterima kasih padanya. Terima kasih, Nona Muda. Saya telah mendengarkan ajaran Anda dan tidak berani mengendur. Setelah memasuki alam rahasia artefak berharga, saya fokus pada pemurnian artefak. Wanita bertopeng Suansin tiba-tiba memuji. Adik perempuan, untuk bisa menyempurnakan artefak dengan budidaya keabadian ilahi, kultifator ini adalah bibit yang bagus. Bahkan di pintu seribu gulungan langit cerah, kamu tidak akan bisa menemukan bibit seperti itu. Huang Fu Fei menggelengkan kepalanya. Kakak perempuan, kamu bercanda. Bagaimana murid-murid sekteku bisa dibandingkan dengan pintu seribu gulungan langit cerah? Huang Fu Saoying ini hanyalah seorang murid tidak penting dengan nama keluarga yang berbeda. Aku melihat dia menyedihkan dan pekerja keras, jadi aku memutuskan untuk fokus padanya. Saya tidak menyimpan sampah di sisi saya. Untungnya, dia pekerja keras. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berkultivasi di klan Huang Fu saya. Kamu pikir aku menyedihkan? Pembicara tidak bersungguh-sungguh, namun pendengar menganggapnya serius. Su Fang yang dalam posisi membungkuk merasakan tikaman di jantungnya. Pedang tajam menembus jantungnya. Huang Fu Fei terlalu menyakitkan. Apakah dia menganggapnya sebagai babi atau anjing? Namun, Su Fang tersenyum dingin. Ini adalah kebenarannya. Di mata Huang Fu Fei, dia tidak memiliki status sama sekali. Dia hanyalah seorang pelayan. Perubahan hati yang begitu singkat tidak menarik perhatian Huang Fu Fei. Sejujurnya, dia tahu dari hatinya bahwa tidak peduli betapa berbakatnya Su Fang, dia tidak akan melampaui kendalinya. Su Fang menerima hadiah itu dan mundur ke satu sisi. Kaka, aku masih tidak mengerti kenapa kamu tiba-tiba datang ke tempatku. Aku juga mendengar kamu mengatakan bahwa ini diatur oleh para tetua. Apa alasannya? Huang Fu Fei bertanya pada Su An Xin dengan prihatin. Su An Xin berkata dengan nada tak berdaya, Sejujurnya, saya telah mencapai hambatan pada langkah terakhir. Sekte saya ingin saya menemukan seorang pria untuk menjadi rekan kultivasi saya dan menjalani kultivasi ganda. Ini juga dapat dianggap sebagai pembentukan resmi sebuah aliansi dengan pusat kekuatan besar. Jadi, saya keluar untuk melihatnya. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah Konstelasi Sembilan Surga. Dengan hubungan seperti itu antara Anda dan saya, Istana Konstelasi juga merupakan pusat kekuatan besar. Ini bukan kepribadianmu. Kakak perempuan, kamu selalu berkultivasi sendiri. Mengapa kamu memilih jalur kultivasi ganda? Huang Fu Fei sangat terkejut. Hambatannya terlalu sulit. Sekte saya mencoba menerobosnya dengan paksa, tetapi semuanya gagal. Jika saya benar-benar menerobos dengan paksa, saya akan menghadapi lebih banyak hambatan di masa depan. Terlebih lagi, saya tidak akan bisa menerobos dengan paksa. Lagi, aku baru saja keluar untuk beristirahat. Bagaimana aku bisa menemukan pria yang membuatku sedikit puas dalam waktu sesingkat itu? Kakak perempuan, kamu adalah peri nomor satu yang namanya mengguncang dunia. Benar sekali. Jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Kabarnya kamu punya hubungan dengan Yan Sen Shin dari Huoyan Shin Rikyo itu. Jangan menyebut dia. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mengalami hambatan seperti itu. Ini salahku karena aku bertemu orang yang salah dan salah menilai dia. Setelah mengalami kejadian itu, aku tahu bahwa tidak ada laki-laki di dalamnya. Dunia ini yang dapat saya andalkan. Dalam perjalanan mencari pasangan kultivasi ini, saya tidak berharap menemukan seseorang yang membuat saya tertarik. Saya hanya menginginkan pria yang lumayan dan memiliki semangat kepahlawanan. Kakak perempuan, persyaratanmu sangat tinggi. Tidak akan mudah untuk menemukannya. Kakak perempuan, jangan cemas. Karena masalah ini diatur oleh para tetua, kamu akan tinggal di aula pelatihan untuk sementara waktu. Luangkan waktumu. Ada beberapa pria di aula pelatihan kami yang juga sangat luar biasa. Huang Fu Fei menghibur Suan Shin. Saat itu, kedua wanita tersebut tampak memiliki hubungan yang sangat mendalam. 1066. Kedua wanita itu mengobrol seperti ini tanpa menyembunyikan apapun. Su Fang mendengarnya dari samping. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita bertopeng batu giyok putih bernama Suan Shin akan datang ke konstelasi sembilan surga untuk memilih pasangan kultivasi ganda. Dia benar-benar tidak menduganya. Mitra budidaya ganda. Bagi kebanyakan wanita, ini adalah masalah yang tidak jelas. Di satu sisi, banyak perempuan tidak bergantung pada laki-laki untuk bercocok tanam. Pasangan kultivasi ganda selalu bergantung pada apakah pria dan wanita bersedia atau tidak, dan itu adalah masalah pribadi. Bagi Suan Shin yang secara terbuka datang ke tempat lain untuk mencari mitra budidaya ganda, itu dianggap urusan resmi. Itu adalah cara kedua sekte untuk membentuk aliansi atau mendekatkan satu sama lain. Itu sangat umum terjadi. Meskipun Su Fang belum pernah melihatnya, dia pernah mendengar hal seperti itu terjadi di sekte besar lainnya. Itu sangat normal. Suan Shin memberiku perasaan bahwa dia sedingin gunung es. Aku tidak menyangka dia akan menemukan seorang pria untuk berkultivasi ganda hanya untuk mencapai hambatan. Su Fang masih tidak mengerti. Nak, jangan menganggap pasangan kultivasi ganda sebagai hal yang terlalu kotor. Ini bukan hanya masalah pria dan wanita di tempat tidur. Luo tiba-tiba berkata, setelah berkultivasi sampai titik ini, kamu harusnya tahu betapa sulitnya mengembangkan kekuatan Dharma, Lubang Dewa, dan Gua Surgawi. Semuanya didasarkan pada pecahan dunia. Seseorang akan selalu menemui hambatan dalam kultivasi. Ini adalah sesuatu yang setiap kultivator akan menghadapinya. Beberapa hambatan dapat diselesaikan, namun ada pula yang tidak bisa. Saya tidak terlalu memikirkan hal ini. Saya hanya merasa jika Anda jenius, Anda akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk sesaat, seseorang muncul di benak Sufang. Xiao Meier. Suatu kali, baginya, dia juga menjalani kultivasi ganda untuk memungkinkannya menerobos dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Sebagai seorang Aschender, hanya ada satu pemikiran di hatinya tentang kultivasi, yaitu mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan semua masalah. Dia berpikir bahwa seorang jenius seperti Suansin harus memiliki dawhart yang teguh dan mengandalkan dirinya sendiri untuk meningkatkan wilayahnya, dan tidak memilih untuk mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Luo melanjutkan, kekuatan sihir, gua surgawi, bukaan ilahi, dan yang abadi semuanya sangat sulit untuk dikembangkan, terutama ketika alam seseorang terus meningkat. Sekarang setelah Anda menerobos ke alam abadi surgawi, Anda memerlukan waktu 10 tahun untuk mencapainya. Menerobos setiap langkah, penggarap lain akan membutuhkan waktu puluhan tahun, atau setidaknya 100 tahun. Ketika seorang kultivator terjebak selama 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan luar untuk menyelesaikannya. Selain itu, beberapa kekuatan eksternal bukanlah hal yang buruk, itu dapat dianggap sebagai semacam peluang. Hal-hal seperti peluang ada di mana-mana. Di dunia kultivator, perempuan lebih sulit daripada laki-laki. Ketika dia selesai berbicara, Su Fang juga setuju. Dia melirik Suan Sin dari sudut matanya. Memang benar, sulit baginya untuk merasakan masalah pada kultivasinya. Huang Fu Fei tiba-tiba berdiri. Kak, ayo pergi ke tempatku. Suan Sin menolak dengan sopan, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi sebaiknya saya tetap di sini. Jika saya pergi ke tempat Anda, seseorang akan datang mengganggu Anda. Di sini sepi, dan saya sudah terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Itu bagus. Bagaimanapun, ini tempat latihanku. Aku akan meminta seseorang untuk menunggu di luar. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja. Huang Fu Fei segera menjelaskan kepada Su Fang, Yun Lu, dan yang lainnya di depan Suan Sin. Setelah dia pergi, Suan Sin kembali ke kamarnya sendirian. Su Fang tidak menyadari bahwa masalah baru saja dimulai. Keesokan harinya, Su Fang yang sedang berkultivasi di kamarnya tiba-tiba merasakan ada orang di luar istana. Jumlahnya cukup banyak. Ketika dia sampai di pintu, ada sekitar 100 murid, dan mereka semua adalah murid inti. Yun Lu membawa beberapa gadis untuk membentuk formasi untuk mencegah orang-orang ini mendekati istana. Namun, murid laki-laki ini terus membicarakan wanita bertopeng. Jelas sekali, mereka ada di sini untuk wanita bertopeng. Untungnya, ada segel formasi. Su Fang mengundang Yun Lu ke samping. Apa latar belakang Suan Sin di dalam itu? Mengapa begitu berisik saat dia datang? Kamu tidak mengenal peri pertama Suan Sin? Yun Lu terkejut. Bolehkah aku mengatakan bahwa aku tidak mengenalnya? Jika kamu tidak mengenalnya, lalu mengapa kamu membawanya ke tempat latihan? Saya bertemu dengannya secara tidak sengaja di luar kehampaan. Dia mengatakan bahwa dia adalah Nona Huang Fu. Dia sepertinya adalah kenalan Nona Muda, jadi saya membawanya ke sini. Terlebih lagi, wilayahnya terlalu mengejutkan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya tentang dia. Aku bahkan tidak tahu tentang Clear Skistow Sunscrolls Door. Peri Suan Sin dikenal sebagai peri pertama. Pertama adalah kekuatannya, kedua adalah penampilannya. Peri Suan Sin adalah kecantikan terkenal di dunia abadi besar. Dia juga kecantikan nomor satu di pintu seribu gulungan langit jernih. Bersama dengan yang Nona, setiap pria mengaguminya. Dia bahkan lebih kuat dari Nona Muda. Oleh karena itu, banyak murid laki-laki di tempat latihan kita tahu bahwa peri pertama ada di sini. Saya mengerti. Dia segera mengerti. Kecantikan nomor satu, peri pertama. Pantas saja dia menutupi wajahnya dengan topeng. Tampaknya wajah cantik terkadang bisa menjadi hal yang fatal. Melihat lebih banyak murid inti tiba-tiba muncul di luar formasi, Su Fang mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia masih berminat untuk berkultivasi? Dia tiba-tiba bertanya pada Yun Lu dengan rasa ingin tahu, Aku mendengar Nona Muda menyebutkan bahwa Huoyan Shinri Kyo memiliki seorang murid bernama Yan Sen Shin. Siapa dia? Tampaknya dia memiliki hubungan dekat dengan peri pertama di sini. Setiap kekuatan besar memiliki beberapa murid yang berbakat. Yan Sen Shin dari Huoyan Shinri Kyo adalah murid yang demikian. Dia terkenal di dunia abadi agung dan sangat dihormati. Bahkan Nona Muda tidak sebaik dia. Saya sering mendengar bahwa Nona Muda menggunakan ini orang yang menyemangati Tuan Muda. Dapat dilihat bahwa orang ini juga telah mendapat persetujuan Nona Muda. Terlebih lagi, Yan Sen Shin tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Nona Muda secara pribadi. Masalah ini hanya dapat dibicarakan antara Anda dan Nona Muda. Don, jangan biarkan Nona Muda mengetahuinya. Tentu saja aku tidak akan memberitahu siapapun. Saya juga mendengar Nona Muda berbicara tentang Yan Sen Shin dan peri Suan Shin. Peri Suan Shin ini sungguh menyedihkan. Saat itu, Yan Sen Shin mengejarnya dengan ganas. Itu adalah kisah yang indah. Pria nomor satu mengejar wanita nomor satu. Belakangan, saya mendengarnya bahwa Yan Sen Shin mengambil inisiatif untuk putus dengan Suan Shin. Adapun apa yang terjadi, tidak ada yang tahu. Tidak mungkin. Wanita cantik seperti dia juga bisa dicampakkan. Itu benar-benar membuat Su Fangda ternganga. Kecantikan nomor satu juga bisa dicampakkan. Dia tidak dapat membayangkannya bahkan jika kepalanya pecah. Yun Lu berkata, Baiklah, jangan membicarakan hal ini secara pribadi. Masuklah dan istirahatlah. Aku akan menangani hal semacam ini. Bagaimanapun, aku punya pengalaman. Karena Yun Lu selalu menjaga istana, Su Fang merasa lega. Dia berbalik dan memasuki istana. Namun, dia masih tidak mengerti bagaimana kecantikan nomor satu bisa dicampakkan. Lupakan saja, ini urusan orang lain. Jika saya tahu lebih awal, saya akan terhindar dari masalah. Dia kembali ke kamarnya dan terus menelan pil. Kultifasinya terus meningkat ke puncak alam dao kedua. Demikian pula, pagoda enam jalur Suan Huang, Pedang Siang Berbintang, dan Laburo Awan Flaming juga terus meningkat kualitasnya. Semua komandan junior, Dewa Iblis, Teng Ba, dan Iblis Gorila meningkatkan budidaya mereka. Terutama Raja Bulu Hijau, Bai Ling, Zhu Huang, Penyu Abadi, Wu Ling Goblin, dan Yang Mulia Iblis Tong Tian, para goblin besar yang luar biasa ini. Terakhir kali, mereka mendapatkan jenazah ahli kamar dagang. Ditambah dengan sumber daya Su Fang, kekuatan mereka terus-menerus mendekati kekuatan Su Fang. Sekarang, kekuatan Su Fang secara keseluruhan tidaklah sulit untuk membunuh seorang mistik imortal. Bahkan seorang ahli tak tertandingi yang melampaui mistik imortal tidak akan menjadi ancaman nyata bagi hidupnya. Cepat atau lambat, dia tidak perlu lagi takut pada ahli seperti Huang Fufei, Mu Suo, dan bahkan Li Tianqi. Ledakan. Siapa yang tahu. Hanya istirahat beberapa hari. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari pintu masuk istana. Itu sangat mengguncang Su Fang sehingga dia segera keluar dari kamarnya dan sampai ke pintu masuk utama istana. Arai yang dibuat oleh Yun Lu dengan mudah dipatahkan oleh beberapa murid. Dan para murid itu. Mereka sebenarnya menyetujui dojo internal. Orang dengan kekuatan Mu Suo, King Kui, dan Yuan Yifang harus menjadi tokoh penting di dojo internal. Murid-murid ini sebenarnya meremehkan Yun Lu. Benar sekali, meskipun Yun Lu adalah pelayan nona muda, dia tetaplah seorang pelayan. Dan para murid yang bisa menerobos susunan itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Murid-murid ini bahkan mengabaikan murid surga abadi. Mereka masuk ke istana dan tidak mengizinkan Su Fang mengucapkan sepatah katapun. Mereka sampai di pintu masuk utama istana bagian dalam, yang berada di luar aula utama tempat peri Suansin beristirahat. Peri, kami sudah lama mengagumimu. Hari ini, kami di sini untuk mengunjungimu. Murid-murid ini semuanya berasal dari Grand Ancient Dojo. Token murid memiliki pola dao yang menakutkan yang membuat murid-murid dojo lain terlihat setengah kepala lebih pendek. Untungnya, mereka tidak langsung menerobos masuk ke aula utama. Semuanya menangkupkan tangan dan membungkuk, seperti tuan muda dari keluarga bangsawan, rendah hati dan sopan. Namun setelah menunggu setengah jam, tidak ada respon dari dalam. Seolah-olah peri Suansin sudah pergi. Sufang, yang berada beberapa meter jauhnya, hanya bisa menunggu bersama Yunlu. Yunlu diam-diam memandang Sufang, orang-orang ini ditolak. Mereka seharusnya pergi. Siapa tahu? Jawab Sufang. Kami sudah lama mengagumimu. Kami berharap dapat bertemu denganmu. Mereka tidak menyerah. Pada akhirnya, setelah setengah jam, masih belum ada pergerakan dari dalam. Makna perisuan Sin jelas. Dia tidak ingin melihat siapapun. Setelah dua jam, para murid akhirnya menyerah. Tetapi... Huff, biarlah. Kamu telah diperankan oleh seorang laki-laki, dan kamu masih mengudara. Set, jangan sebarkan hal semacam ini. Pergi dulu. Kamu sudah melakukannya, tapi kamu tidak takut orang lain mengatakan bahwa aku memberimu wajah dengan datang menemuimu. Pelacur seperti ini tidak sepadan. Di depan Sufang dan Yunlu, para murid mengungkapkan sifat asli mereka saat mereka pergi. Mereka tidak dapat melihat perisuan Sin dan bahkan mengutuk. Mendengar itu Sufang sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap murid inti ini. Jika Anda tidak bisa makan buah anggur, Anda mengatakan bahwa buah anggur itu asam. Sekalipun ada yang tidak beres dengannya, jangan memperlihatkan bekas lukanya di hadapannya. Setelah mengirim beberapa dari mereka, Yunlu dan Sufang keluar dari kediaman sementara ke Kaisaran dan membangun kembali formasi susunan. Ketika dia melihat Sufang menatap ke belakang beberapa orang, dia menghela nafas. Dunia besar mungkin sangat besar, tetapi masalah Yan Sian Sin mengejar peri abadi mistik diketahui oleh semua orang. Masalah semacam ini secara alami menyebar dan menjadi topik pembicaraan setelah makan. Pelayan, pergilah. Tanpa diduga, beberapa murid inti dari dojo dalam terbang dengan paksa. Terlepas dari permohonan dan kerendahan hati Yunlu yang berulang-ulang, orang-orang ini masih dengan paksa menerobos barisan dan berjalan dengan angkuh ke dalam istana. Namun hasilnya sama dengan murid-murid sebelumnya. Bagaimana mereka bisa melihat peri Suan Sin? Selama periode ini, semakin banyak murid datang untuk menonton, dan bahkan Sufang melihat bahwa musuh ada di antara mereka. Bahkan murid seperti Huang Fu Jue datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Puncak sisi yang biasanya dingin ini tiba-tiba menjadi gempar. Peri nomor satu ada di sini, bukankah dia akan diperas oleh murid laki-laki? Sufang juga melihat betapa menakjubkan persona peri nomor satu itu. Secara bertahap, lebih dari 10.000 murid inti datang karena ketenarannya. Sebagian besar murid mengabaikan Yunlu dan Sufang dan melangkah masuk, tetapi tidak ada yang bisa melihat peri Suan Sin. Ledakan. Tiba-tiba, di luar istana, Sufang dan Yunlu melakukan yang terbaik untuk menjaga ketertiban. Siapa yang tahu bahwa istana bagian dalam tiba-tiba berguncang, dan Suan Guangqi akan meledak dari dalam. Sufang buru-buru menyuruh Yunlu berjaga di luar istana. Dalam sekejap, dia sampai di aula utama istana. Dia melihat bahwa beberapa murid inti sebenarnya belum melihat peri Suan Sin, jadi mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menyerang pintu. Untungnya, ada barisan tak terlihat di pintu yang menghalangi mereka, tetapi orang-orang ini putus asa dan masih berani menggunakan kekerasan. Peri, maafkan aku, tapi kami tidak akan menemuimu hari ini. Kami tidak akan dengan mudah meninggalkan tempat ini. Para murid jelas ingin terus menggunakan kekerasan. Mereka terlalu sombong. Ada yang salah dengan Huang Fufei. Dengan keributan yang begitu besar, mengapa Huang Fufei belum menunjukkan dirinya? Kemarahan Sufang membara dalam dirinya, tetapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. 1067 Kelainan seperti ini membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat murid inti ini menyerang formasi susunan di luar pintu, Sufang perlahan-lahan tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Gelombang kemarahan keluar dari lubuk hatinya. Sufang menekan emosinya dan diam-diam bertanya, Yunlu, apakah kamu tidak melaporkan hal ini kepada nona muda? Jika orang-orang ini terus bertindak tanpa rasa takut, untuk apa mereka menganggap kuil daois Huang Fu kita? Yunlu juga merasa tidak berdaya. Ah, aku bertanya pada nona muda itu, tapi dia tidak menjawab. Dia mungkin sedang berurusan dengan sesuatu yang penting. Apakah ini akan berakhir? Jangan terlalu gelisah. Perisuan Sin sangat kuat. Gelarnya sebagai peri nomor satu bukanlah sesuatu yang tidak layak diterima. Murid inti ini tidak mampu menghancurkan formasinya. Bukan itu masalahnya. Murid-murid ini terlalu sombong. Ini adalah kuil daois Huang Fu, istanaku. Bagaimana mereka bisa masuk dan keluar seperti ini? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tentu saja. Pada saat ini, kemarahan yang telah tertahan jauh di dalam dirinya tidak dapat lagi diredam. Itu membuat Sufang tampak seperti singa yang marah. Cahaya api muncul dari matanya dan menyapu murid inti itu. Totalnya ada empat, yang terlemah setidaknya ada di level Musuo. Bahkan ada ahli setingkat King Kui dan Yuan Yifang. Mereka bertindak terlalu jauh. Sufang tiba-tiba menahan nafas. Melihat keempat orang itu tidak mau melepaskannya, mereka hendak menyerang lagi. Aura mereka bahkan menyebabkan beberapa ubin berjatuhan dari sekitar istana. Jika ini terus berlanjut, istana akan hancur. Saudara-saudara magang senior. Suara tenang seperti bintang di malam yang gelap, menyapu keempat ahli yang hendak menyerang. Sufang telah datang 10 meter jauhnya dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Hanya murid langit abadi, enyahlah ke samping. Siapa yang punya waktu untukmu? Salah satu murid dari kuil daois kuno agung berteriak dengan arogan. Tapi kaki Sufang sepertinya sudah berakar. Saudara-saudara magang senior, kalian adalah murid dari kuil daois kuno yang agung. Status kalian mulia. Ini adalah kuil daois saya. Saya harap saudara-saudara magang senior dapat memberi saya kedamaian dan ketenangan. Ini juga merupakan kuil daois, dan banyak lagi. Para murid masih perlu berkultivasi. Sampah, enyahlah. Murid lain sebenarnya memperlakukan Sufang seperti seekor lalat. Divine Might keluar dari matanya, berubah menjadi nebula dan menerkam ke arah Sufang. Kekuatan ilahi ini cukup untuk membuat Sufang terbang dan melukainya dengan parah. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa kekuatan suci ini hanya hancur dengan ledakan di sekitar Sufang, dan Sufang bahkan tidak mundur selangkah pun. Dia masih berdiri di sana dengan tangan terkepal. Sufang masih menahan amarahnya. Murid-murid dojo kuno agung semuanya adalah orang-orang yang memiliki kebajikan dan prestise, dan status mereka juga terhormat. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan murid sepertiku. Tolong bersikaplah bermartabat. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kamu berani menyinggung murid-murid seperti kami. Mengapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Berapa berat badanmu? Keempat murid itu tiba-tiba berbalik. Tatapan mereka bahkan lebih terkejut daripada kilat. Sufang melirik keempat orang itu. Selain murid-murid ritus tau kuno agung, mereka juga berasal dari lembah abadi tidur, Gua Awan Surgawi, Dunia Spiritual Bodi, dan Tanah Spiritual Ruoshui. Dia sangat akrab dengan Gua Awan Surgawi dan lembah abadi tidur. Dia juga tidak asing dengan Dunia Spiritual Bodi. Wang Yuzhen ada di sana. Adapun Tanah Spiritual Ruoshui, dia juga memiliki pemahaman tertentu. Fondasi dari empat ritus daois agung ini melampaui fondasi ritus daois huangfu, terutama ketika keempat orang ini adalah murid inti dari ritus daois kuno yang agung. Tatapan keempat murid sudah menentukan bahwa Sufang adalah seseorang yang harus mereka bunuh. Mereka tampaknya saling bermusuhan. Tatapan tenang Sufang akhirnya memiliki aura yang mendominasi saat ini, dan dia tidak lagi mengepalkan tinjunya. Empat kakak senior, harap tenang. Saya tidak ingin menghentikan Anda melakukan apapun, dan saya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tapi ini adalah istana saya, dan saya memiliki otoritas. Terlebih lagi, peri tidak ingin melihatmu, jadi mengapa kamu harus mencari masalah? Kamu masih marah? Para murid memelototi Sufang. Aku mempunyai hak untuk berbicara. Kakak-kak senior adalah murid dari ritus daois kuno yang agung, dan statusmu jauh lebih tinggi dariku. Aku hanyalah murid biasa, dan aku hanya mempunyai sedikit hak untuk berbicara. Kakak-kakak senior, tolong bersikaplah dengan bermartabat, dan datanglah mengunjungi kakak senior lain kali. Kau benar-benar sedang mendekati kematian. Para murid ritus daois kuno agung kita sebenarnya sedang dikritik oleh murid biasa. Aku tidak mencari kematian, tapi hari ini, aku di sini hanya untuk melindungi ritus daoisku sendiri. Jika seseorang menggonggong seperti anjing dalam ritus daoismu, bagaimana menurutmu? Anjing! Aura keempat murid tiba-tiba meledak, berubah menjadi gelombang kekuatan ilahi yang mengalir menuju Sufang tanpa penjelasan apapun. Jika kamu ingin bertarung, keluar saja. Aku akan menunggu. Astaga! Sufang meninggalkan aulah utama istana dalam sekejap. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan dewa ini akan menciptakan lubang besar di bagian dalam istana. Istana awalnya tidak damai, dan sejumlah besar murid yang telah menonton tiba-tiba merasa telinga mereka mati rasa. Sesosok terbang keluar dari api, dan dengan beberapa suara gemerisik lagi, empat murid kuat dari ritus dao kuno besar muncul di depan istana. Setelah Sufang mendarat, banyak orang mulai menilai dia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada murid ini, tapi dia sebenarnya terlibat konflik dengan murid-murid dari empat ritus besar daois kuno. Tuan, Yunlu sangat ketakutan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kamu hanya perlu terus menjaga formasi. Pada saat ini, Sufang melihat keempat murid yang terbang di atasnya. Dia tersenyum dan berkata, Saudara-saudara magang senior, istanaku telah dihancurkan olehmu. Saudara-saudara magang senior, kamu sudah melampiaskan amarahmu. Bisakah kamu melepaskan murid ini? Hah! Siapa yang tahu? Keempat murid itu tiba di atas formasi di luar istana. Salah satu dari mereka tidak melepaskannya. Dia menunjuk Sufang dan berkata, Kamu hanyalah murid biasa, tetapi kamu berbicara kasar kepada kami dan menghina kami. Menurut aturan sekte, kami berhak menghukumu. Hari ini, di depan begitu banyak murid, kami akan memberitahu Anda apa aturan sekte itu. Ketika Sufang mendengarnya, dia tahu betapa sulitnya menyelesaikan masalah ini. Saudara-saudara magang senior, kalian masih belum berencana melepaskan murid biasa sepertiku. Kalian semua adalah murid terhormat. Kamu tidak menghormati saudara magang seniormu dan melanggar peraturan sekte. Ini adalah masalah hukum, bukan semacam penindasan. Kakak-kakak magang sepertimu, aku tidak perlu menghormatimu. Kalian semua datang ke sini untuk perisuansin. Pada awalnya, Anda semua adalah saudara magang senior yang terlatih dengan baik. Tetapi ketika dia tidak ingin melihat Anda, Anda hanya perlu memaksanya untuk melihat Anda. Anda bahkan menyerangnya di istana. Apakah tindakan Anda sesuai dengan status Anda? Terlebih lagi, ini adalah istanaku. Meskipun saya hanya murid biasa, saya masih memiliki hak untuk menyuruh orang keluar dan membiarkan orang masuk. Sebagai penguasa istana, saya akan memberitahu kalian berempat bahwa kalian tidak diterima di sini. Jangan mengambil satu langkahpun di sini di masa depan. Sombong sekali. Ketika dia mengatakan itu, keempat murid itu sangat cemas. Murid-murid di sekitarnya juga mulai menilai murid biasa di depan mereka ini. Dia tampak biasa saja, tetapi beberapa dari mereka memiliki mata yang tajam. Mereka melihat sesuatu dari tanda identitasnya. Salah satu dari empat murid tiba-tiba melepaskan nebula berbintang. Hari ini, kami akan menghukummu sesuai dengan aturan sekte. Ini istanaku. Aku punya hak. Apa hubungannya denganmu? Karena kamu ingin menyerangku, jangan berpikir kamu bisa menggangguku hanya karena aku murid biasa. Deng-deng-deng. Tanpa diduga, saat murid itu hendak menyerang, Su Fang dengan cepat mundur. Selanjutnya, dia terus-menerus membentuk segel tangan, dan sebuah penghalang tiba-tiba muncul di sekitar istana. Selanjutnya, dia terus-menerus melepaskan puluhan jimat. Bagaimana bisa seorang murid celestial imortal membuat penghalang rumit seperti itu? Selanjutnya, dia selangkah lebih maju dan mengubur formasi di sekitar istana. Sejumlah besar murid sepertinya lupa bahwa mereka datang ke sini untuk menemui peri nomor satu. Pada saat ini, mereka semua memperhatikan bagaimana Su Fang dan keempat murid Grand Ancient Daoistri Test akan menyelesaikan perselisihan ini. Namun, mereka semua melihat Su Fang menyerang lebih dulu. Siapa yang berani mempercayai hal itu? Apa gunanya formasi kecil? Salah satu dari empat murid mengambil langkah maju, dan gelombang kimelonjak seperti nebula aura amat buruk di langit berbintang. Itu menerkam penghalang. Ledakan. Dengan satu serangan, sebuah lubang dengan mudah dibuat dalam formasi yang dikendalikan oleh Su Fang. Saat murid itu hendak menghancurkan seluruh penghalang, lubang itu tiba-tiba mengembun. Selanjutnya, sejumlah besar jimat hitam muncul. Mereka melayang di sekitar formasi. Saat formasinya rusak, Su Fang sudah mundur. Dia sendirian dalam formasi, melayang di depan istana. Dia merasa bahwa dia harus melawan empat murid Grand Ancient Daoist Rites dengan kekuatan Celestial Immortal miliknya. Jadi bagaimana jika orang ini adalah seorang mistik immortal? Dia segera melepaskan segel tangan. Desis mendesis. Tanpa diduga, dari jimat yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di dalam formasi, gas beracun khusus dilepaskan. Ada juga sedikit aura setan. Warnanya merah darah, dan tampak sangat berdarah dan jahat. Seharusnya tidak muncul dalam ritus daois seperti Star Palace. Begitu banyak racun. Para murid di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat ini. Racun, ini adalah keberadaan yang ditakuti oleh semua penggarap yang saleh. Jadi murid Celestial Immortal ini sebenarnya berpikir untuk menggunakan racun untuk menghentikanku. Murid yang menyerang sebelumnya adalah seorang mistik immortal. Dia sangat kuat, dan jauh lebih kuat dari Huang Fu Jue. Huang Fu Jue juga seorang mistik immortal tingkat rendah, tetapi orang ini adalah mistik immortal tingkat tinggi. Tanpa disadari, bagian dalam formasi istana dipenuhi dengan gas beracun berwarna merah darah. Su Fang melayang di depan istana, dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kalian para murid ritus daois kuno agung adalah kakak seniorku, namun ini adalah istanaku. Biasanya, aku tidak akan menyinggung perasaan kalian, namun hari ini, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Jangan membuat masalah dalam ritus daoisku. Seniorku yang lain saudaraku, jika kamu ingin melihat peri, masuklah saja. Jika peri ingin melihatmu, aku tidak akan menghentikanmu. Aku tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya. Tetapi jika kamu ingin membuat masalah di istanaku, seperti kata pepatah, pohon membutuhkan kulitnya, dan manusia membutuhkan wajahnya. Haha. Murid Grand Ancient Daois Rites yang menyerang tiba-tiba tertawa. Kamu adalah murid yang melanggar aturan. Semua orang melihat bagaimana kamu tidak menaati kakak seniormu, mengabaikan aturan, dan memolah gas beracun yang jahat. Jangan berpikir bahwa gas beracun itu dapat melindungimu. Kakak senior, jika kamu ingin menindas muridku, lakukanlah. Kamu menghancurkan ritus daoisku dan bahkan menginjak kepalaku. Apakah kamu ingin aku menyambutmu untuk menghancurkan ritus daoisku? Murid yang sombong. Murid Grand Ancient Daois Rites melihat ketiga murid Grand Ancient Daois Rites di belakangnya. Dia berada dalam dilema. Tapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia menjadi murid ritus daois kuno yang agung, dia tidak merasa was-was. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menginjak Su Fang di depan semua orang. Hu hu hu. Cahaya pedang berubah menjadi susunan pedang. Saat murid Grand Ancient Daois Rites melambaikan tangannya, jejak telapak tangan tak berbentuk mengendalikannya untuk menyerang susunan gas beracun yang menutupi istana. Cahaya pedang dari susunan pedang telah melewati susunan di bawah. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini jelas menggunakan kekuatan untuk menekan susunannya. Itu bisa langsung menghancurkan susunannya dan mengubah istana menjadi reruntuhan. Namun siapa sangka Su Fang juga akan mengganti segel tangannya. Gas beracun berwarna darah itu benar-benar terbakar, berubah menjadi sejumlah besar jejak telapak tangan yang terus-menerus menari di udara. Teknik budidaya yang jahat. Boom-boom-boom. Susunan pedang langsung jatuh ke dalam jejak gas beracun berwarna darah. Arai di bawah terus-menerus dihancurkan, tetapi gas beracun berwarna darah masih melonjak. Tidak peduli seberapa kejamnya pedangki, ia tidak dapat menghancurkan atau membubarkan gas beracun. Namun, setelah susunannya dihancurkan, istana Su Fang terguncang dengan hebat. Untungnya, itu hanya diambang kehancuran. Sejumlah besar murid berseru. Mereka tidak berpikir bahwa murid langit abadi akan mampu bertarung dengan murid abadi yang mendalam dari ritus dauis kuno yang agung. Terlebih lagi, dia tidak dikalahkan. 1068. Kekuatan pedangki yang tersisa masih menakutkan. Kekuatan yang tersisa saja sudah cukup untuk melampaui alam abadi surgawi. Murid ritus dauis kuno yang luas ini jelas ingin membunuh Su Fang. Tapi yang tidak dia duga adalah gas beracun berwarna darah yang dikeluarkan oleh Su Fang begitu tak tertahankan. Ia memiliki kemampuan mengerikan untuk menekan kekuatan ilahi dan kekuatan supernatural dari jalan benar. Seolah-olah kekuatan supernatural dan truki ditelan oleh gas beracun saat mereka masuk. Bagaimana anak ini bisa mengendalikan gas beracun yang begitu mengejutkan di alam abadi surgawi. Ia bahkan memiliki sedikit ki iblis. Tampaknya gas beracun itu diciptakan dengan menggabungkan berbagai teknik jahat. Murid yang menyerang merasa malu. Dia ingin menekan Su Fang dengan satu gerakan untuk menunjukkan kekuatan ilahi tertinggi dari murid ritus dauis kuno yang luas. Namun dia tidak menyangka serangannya tidak banyak berpengaruh. Ketika dia melihat Su Fang masih hidup dan menendang di bawah perlindungan gas beracun di bawah formasi yang rusak, dia menjadi semakin marah. Ini jelas membuat semua orang menertawakan ketidakmampuannya. Seorang murid ritus dauis kuno yang abadi dan abadi tidak dapat menjatuhkan murid dari alam surgawi yang abadi. Aduh! Adegan yang membuatnya semakin marah datang sili berganti. Di bawah gas beracun, Su Fang berdiri di depan istana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan ekspresi mengejek. Siapa bilang kamu ingin menghukumku? Ini dojo huangfu saoying milikku. Aku punya hak untuk melindunginya. Hah! Murid itu tidak mengatakan apapun lagi. Tiba-tiba, dia mengganti segel tangannya. Lampu listrik yang mendesis mulai mengalir dari kulitnya di bawah segel tangannya. Setelah kesibukan ini, itu benar-benar berubah menjadi sambaran petir yang panjangnya lebih dari 10 meter di depannya. Kekuatan ilahi dari petir. Berengsek. Su Fang melihatnya. Belum lagi melihat, suara guntur saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Itu juga membuat banyak murid di luar menjadi tenang. Kekuatan ilahi dari petir. Murid ini sebenarnya menggunakan teknik yang menakutkan. Jelas sekali dia ingin membunuh Su Fang. Secara alami, kekuatan paling menakutkan yang manusia kenal adalah petir surgawi. Petir surgawi melambangkan kemarahan langit dan bumi. Pembudidaya manusia juga dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dan meminjam kekuatan bintang. Dengan kata lain, kultifator manusia dapat mengendalikan dan membimbing petir surgawi untuk digunakan manusia. Jelas sekali, murid ini telah mempelajari teknik tipe petir dalam ritus dauis kuno yang luas. Lebih jauh lagi, dia ingin menggunakannya untuk memberi pelajaran kepada murid surgawi abadi. Hati-hati, murid ini menggunakan kekuatan dewa tipe petir. Meskipun dia baru mempelajarinya, itu sangat mendominasi. Gas beracunmu tidak akan mampu menghentikan serangan yang begitu mendominasi. Saat ini, suara laut terdengar dari dalam. Mendengar kata-kata Luo Zheng, Su Fang juga mengerutkan kening. Sejak aku mulai berkultifasi, aku belum pernah mengembangkan teknik kultifasi tipe petir. Namun, aku tahu bahwa dia adalah eksistensi yang paling kuat. Sepertinya aku harus menggunakan harta sihirku untuk memblokirnya kali ini. Luo Dao berkata, ini adalah istana bintang. Jangan menggunakan terlalu banyak kemampuan atau senjata ajaib. Terlebih lagi, tujuanmu adalah meningkatkan ketenaranmu dan membuat semua orang tahu tentangmu. Kamu telah mencapai tujuanmu. Setelah kejadian ini, semuanya di kam murid inti di Dojo akan tahu tentangmu. Baiklah, aku akan menggunakan pedang cahaya bintang. Harta Dharma kelas menengah dapat memblokir serangan Dewa Suan. Selama aku memiliki harta Dharma yang dapat menetralkan sebagian besar energi petir, aku tidak perlu takut padanya. Pada saat ini, napas Su Fang tiba-tiba berhenti. Dia tidak menyangka lawannya akan begitu bingung sehingga dia akan menggunakan teknik budidaya tipe petir. Terlebih lagi, di luar istana, karena ledakan kekuatan Dewa tipe petir yang tiba-tiba, hal itu memicu aura mendominasi tak berbentuk yang menarik lebih banyak murid dari Balai Pelatihan Huang Fu. Bukankah itu Shao Ying dari Huang Fu? Ya, dia adalah murid pertama yang menjadi putra bintang abadi di kompetisi ini. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia pergi ke wilayah rahasia artefak berharga? Banyak murid dari Balai Pelatihan Huang Fu sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Omelan. Namun, pada saat ini, murid yang mengendalikan kekuatan Dewa tipe petir tidak bisa lagi berhenti. Dia tidak peduli siapa Su Fang. Dia hanya tahu bahwa dia harus membunuh bocah ini untuk membersihkan namanya. Pergi. Petir tiba-tiba berubah menjadi keadaan menyilaukan sepanjang sepuluh sang. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, ia menyerang murid ahlinya. Kilatan petir menyambar dan begitu menyilaukan hingga murid-murid yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa membuka mata mereka. Suara guntur membuat banyak murid merasa pusing dan tak tertahankan. Pedang cahaya bintang. Pada saat ini, Su Fang melangkah maju dan pedang cahaya bintang kim muncul di tangannya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu menyerang di ruang pelatihanku. Saat kekuatan ilahi tipe petir yang merusak akan menyebabkan kehancuran yang mengerikan di aula pelatihan kecil ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari ketiadaan. Huang Fu Fei. Su Fang buru-buru menggunakan pedang cahaya bintang untuk memblokir di depan dadanya. Kemudian, dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat. Dua sosok langsung melompati. Sosok yang dikenalnya adalah Huang Fu Fei. Dia melayang ke samping dan melihat kilat yang menyilaukan. Dia dengan lembut menekan telapak tangannya, dan kilat dengan patuh melonjak ke wajahnya. Dengan suara mendesis, benda itu dengan paksa mengebor ke telapak tangannya dan menghilang. Ada pun orang di sampingnya. Itu adalah seorang pria. Sebelum mereka dapat melihat pria itu dengan jelas, petir itu tiba-tiba menghilang. Puluhan ribu murid di istana semuanya tercengang. Namun tiba-tiba, mereka tidak bisa mendengar ledakan petir tersebut. Ketika mereka membuka mata dan melihat seorang pria dan seorang wanita melayang di udara, tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Senior Huang Fu Fei. Murid dari aula pelatihan kuno besar itu seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing. Dia menggigil dan berkeringat dingin. Hanya dengan melihat Huang Fu Fei, dia sangat ketakutan hingga kakinya menggigil. Huang Fu Fei sangat marah, berapa tahun saya telah meninggalkan aula pelatihan kuno yang hebat. Setelah menjadi murid khusus, saya belum kembali ke aula pelatihan kuno yang hebat. Apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi pada saya? Kami, kami salah. Tiga murid lainnya dari aula pelatihan kuno besar bergegas maju dan hanya melakukan satu hal, yaitu mengakui kesalahan mereka. Sebelum Huang Fu Fei dapat berbicara, pria di sampingnya berkata dengan santai, Junior, bagaimana kami bisa membuatmu marah? Saya akan melakukannya untukmu. Menguasai. Ketika mereka berempat mendengar, mereka takut pada Huang Fu Fei sebelumnya. Sekarang setelah mereka mendengar pria itu berbicara, mereka sangat ketakutan. Mereka begitu ketakutan hingga langsung berlutut. Orang ini adalah Yun Lu. Siapa orang ini? Mereka tidak menyangka pria ini berstatus seperti itu. Su Fang segera berkomunikasi dengan Yun Lu secara diam-diam. Yun Lu ketakutan dan menjawab dengan gelisah, kamu bahkan tidak mengenalnya. Apakah kamu buta? Ini adalah salah satu jenius paling menonjol di antara murid khusus Istana Bintang. Namanya Chou Yun. Chou Yun, ku dengar di antara murid istimewa, ada seseorang bernama Li Tianqi. Bagaimana dengan orang ini? Su Fang bertanya lagi. Kamu kenal Li Tianqi tapi bukan Chou Yun. Hehe, Chou Yun dan Li Tianqi adalah murid paling menonjol di antara murid khusus Istana Bintang. Ada juga Nona kami. Nona kami bahkan tidak sebanding dengan murid laki-laki ini. Oleh karena itu, di Istana Bintang, jika murid khusus ini membunuh murid lain, mereka akan mati sia-sia. Tentu saja, murid khusus tidak akan membunuh murid inti dengan mudah. Namun, mereka tetap akan memberi mereka pelajaran, melukai mereka atau bahkan menghancurkan mereka. Penanaman. Tidak heran semua orang takut. Sekarang, mereka tahu siapa pria itu. Chou Yun. Dia adalah eksistensi yang sama dengan pendukung Nangong Siu dan Musuo, Li Tianqi. Sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Setelah Chou Yun selesai berbicara, dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya melirik sekilas. Sampai jumpa. Keempat murid ahli dari Sekte Dawis Kuno Agung gemetar ketika mereka berlutut. Darah muncrat dari kulit mereka dan mereka langsung berdarah dan terluka parah. Chou Yun lalu tertawa dingin, pergilah. Terima kasih, senior. Setelah keempat murid itu diberi pelajaran, mereka tetap berpura-pura patuh. Mereka buru-buru saling mendukung dan meninggalkan tempat itu. Astaga. Tak lama kemudian, di depan istana, Huang Fu Fei membawa Chou Yun menemui Su Fang. Pada saat itulah Su Fang akhirnya melihat penampilan Chou Yun dengan jelas. Dia pastinya adalah pria tampan dengan tubuh kuat dan penampilan anggun. Huang Fu Shao Ying, beraninya kamu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengabaikan peraturan Sekte setelah pergi ke alam rahasia artefak berharga? Su Fang sama sekali tidak siap menghadapi serangan Huang Fu Fei, tapi dia tidak menyangka Huang Fu Shao Ying begitu berani. Dia tidak menyangka ekspresi Huang Fu Fei berubah lebih cepat dari cuaca. Terlebih lagi, Huang Fu Fei saat ini juga merupakan rindu muda yang tidak dia kenal. Dia buru-buru mengakui kesalahannya, murid salah. Murid hanya melindungi Sekte Daois. Ini juga Sekte Daois nona muda. Bagaimana saya bisa mentolerir murid lain yang melanggar peraturan? Setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Akulah penguasa di sini. Melindungi Sekte Daois juga urusanku. Apa hubungannya denganmu? Murid salah. Bagus kalau kamu tahu kesalahanmu. Tapi aku ingin memberitahu semua orang, dan juga memperingatkan murid-murid lain, bahwa mereka harus memahami siapa Sekte Daois ini. Mereka juga harus tahu bahwa peraturannya ketat. Murid bersedia menerima hukumannya. Ingat Sekte Daois siapa yang ada di masa depan? Siapa yang menepati janjinya? Sebagai seorang murid, kamu harus melakukan tugasmu dengan benar dan mempelajari seni pemurnian dengan benar. Ya, retakan. Papa. Su Fang berulang kali mengakui kesalahannya. Huang Fu Fei tiba-tiba menjentikkan jarinya ke kakinya. Setelah jentikan ini, tulang di kaki Su Fang tiba-tiba patah dalam sekejap. Huang Fu Fei dan Chou Yun bahkan tidak melihatnya dan melangkah ke aolah utama. Kemudian, kaki Su Fang tidak lagi patah. Sebaliknya, ledakan tumpul terjadi dari dalam. Gelombang darah merembes keluar dari kulitnya. Semua tulang di kakinya hancur. Tidak mampu lagi menopang tubuhnya, tubuhnya miring dan Su Fang terjatuh. Untungnya, dia sudah dekat dengan pintu dan kebetulan terjatuh ke sisi pintu. Kakinya sudah berlumuran darah dan berlumuran darah. Yun Lu lewat dengan pembantunya saat ini. Namun, dia tidak berani berhenti dan tidak berani bersuara. Su Fang melihat ke depan istana lagi. Banyak murid yang pergi, tetapi lebih banyak lagi murid yang mengejeknya, menertawakannya. Huang Fu Fei, aku, Su Fang, akan mengambil kembali semua penghinaan yang aku derita dalam hidupku. Tunggu saja, aku, Su Fang, pasti akan menemukanmu dan membuatmu membayar penghinaan hari ini. Dia dengan keras mengangkat sisi pintu. Kakinya terasa sakit dan mati rasa. Dia sudah kehilangan perasaan. Seolah-olah dia tidak akan pernah mempunyai kakinya lagi. Terlepas dari tatapan para murid, setelah mengedarkan kinya, dia perlahan-lahan terbang ke sisi lain ruangan. Dia menutup pintu dan segera menelan pil obat tersebut. Pada saat ini, harga dirinya sangat tersiksa. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Adik, ayo pergi dan hancurkan perempuan jalan Huang Fu itu. Jauh di dalam alam transformasi wadah, Bai Ling menitikkan air mata dan mengepakkan sayapnya untuk meninggalkan alam transformasi wadah. Penyu abadi, Raja Bulu Hijau, Zhu Huang, Wuling Goblin, dan yang lainnya tidak senang saat ini. Tak satu pun dari mereka ingin keluar dan mengambil kepala Huang Fu Fei. Namun dari awal hingga akhir, Su Fang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia membiarkan kekuatan pil obat menyapu seluruh tubuhnya dan terus pulih. Pada saat ini, dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia dapat dengan jelas mendengar suara murid Chou Yun yang dingin dan menyendiri datang dari sisi lain aulah utama. Senior Apprentice Sister Suan Sin, saya telah mengagumi Anda selama bertahun-tahun. Ketika saya mengetahui bahwa Senior Apprentice Brother Yan Sen Sin mengejar Anda, saya menyerah. Sekarang, Senior Apprentice Sister sendirian dan mencari Dao Companion untuk menerobos kemacetan. Saya, Chou Yun, sudah mengenal kakak magang senior selama bertahun-tahun. Meski kekuatan saya tidak sebaik kakak magang senior, saya yakin saya masih bisa membantu kakak magang senior dalam hal kultivasi. Kakak magang senior, Chou Yun ingin bertemu denganmu, jadi aku membawanya ke sini. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Tentu saja, murid istimewa lainnya akan datang ke sini untuk mengunjungimu nanti. Huang Fu Fei juga menambahkan. Adapun perisuan Sin, dia dengan tenang menjawab, bakat junior brother Chou luar biasa, dan dia telah menyusulku. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan milikku, dan dengan wajah yang begitu tampan, dia pasti akan menjadi naga sungguhan di dunia. Masa depan, 1069. Saat dia mengatakan ini, Chou Yun hanya bisa terkekeh beberapa kali. Jelas sekali, perisuan Sin telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Chou Yun. Dia juga dengan bijaksana menolak orang ini. Huang Fu Fei kemudian mengundang perisuan Sin ke dojonya agar dia tidak diganggu. Namun, perisuan Sin tetap memutuskan untuk tinggal di sini. Setelah mereka berdua pergi, Huang Fu Fei secara pribadi meninggalkan formasi untuk melindungi istana. Bahkan jika ada banyak murid yang menyaksikan di luar, mereka tidak akan bisa dengan santai mengambil langkah ke dalam formasi. Dengan ini, Su Fang akhirnya bisa mendapatkan kedamaian. Dia kemudian terus-menerus menelan pil. Saat itu, ketika Huang Fu Fei memasang segel di kakiku, aku tahu bahwa wanita ini hanya memperlakukanku sebagai pelayan. Namun, kamu salah besar. Kamu berpikir bahwa aku, Su Fang, akan selamanya ditekan olehmu dan dimanfaatkan oleh Anda. Melihat kakinya yang berubah menjadi merah darah, lukanya tampak serius, bahkan kakinya lumpuh. Namun kenyataannya, bagi Su Fang, hal itu tidak serius sama sekali. Jika ingin sembuh, hanya butuh beberapa hari. Namun, dia tidak bisa pulih terlalu cepat. Begitu Huang Fu Fei mengetahuinya, rahasianya akan semakin sulit disembunyikan. Ketika Huang Fu Fei tidak lagi memiliki rahasia apapun, saat itulah dia akan benar-benar mati di tangan wanita itu. Kali ini, Huang Fu Fei sepenuhnya memperlakukannya sebagai pelayan di depan Chou Yun dan banyak murid lainnya, dan di depan umum mengalami penghinaan seperti itu. Ini juga membuktikan bahwa Huang Fu Fei dan dia akan selalu memiliki hubungan permusuhan seperti ini. Aku tidak akan mengganggumu. Tiba-tiba, Su Fang yang sedang dalam masa pemulihan merasa luka-lukanya sedikit banyak sudah sembuh. Suara seorang wanita, setenang cermin kuno, terdengar dari luar. Itu adalah peri Su An Xin. Su Fang terkejut. Dia tidak menyangka peri nomor satu tiba-tiba datang ke kamarnya untuk menemukannya. Setelah menyesuaikan kondisinya, dia merespons dan melepaskan trukinya untuk membuka pintu. Peri Su An Xin, yang mengenakan jubah hijau, masuk ke kamar dengan langkah diam. Ketika dia melihat Su Fang duduk bersila di tempat tidur dengan sedikit darah di sekelilingnya, dia menganggup dan duduk di depan jendela. Su Fang tidak turun dari tempat tidur. Setelah menunggu beberapa saat, dia merasa suasananya terlalu sepi dan tidak wajar. Dia mengambil inisiatif dan berkata, Peri, ada banyak murid di luar. Istana bintang seperti ini. Peri sepertimu akan diperlakukan seperti bintang oleh semua orang. Dengan kultivasi saya saat ini, secara kasar saya dapat menebak apa yang dipikirkan dan dikatakan para murid ini. Peri Su An Xin menatap dalam-dalam dari samping, saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang terakhir mengangkat alisnya, saya tidak mengerti. Murid-murid itu datang mengganggu saya dan bersikeras untuk menemui saya. Anda berdiri dan menghentikan mereka. Bagaimana mungkin saya tidak berterima kasih. Saya telah melihat terlalu banyak pria di dunia ini. Sebelum mereka mencapai tujuan mereka, mereka akan bekerja keras, dan mereka akan berjuang keras. Tapi begitu mereka mencapai tujuan mereka, dan mereka mendapatkan impian mereka, mereka tidak lagi menghargainya. Bagaimana mungkin saya tidak mengerti apa yang dipikirkan murid-murid itu ketika mereka datang menemui saya. Anda mungkin mengatakan bahwa Anda berhenti mereka demi ritus daois, tapi sebenarnya, kamu tidak tahan dengan apa yang mereka lakukan padaku. Saya hanya merasa bahwa Anda adalah seorang tamu. Karena Anda adalah tamu dari jauh, murid-murid ini keterlaluan. Saya bukan satu-satunya yang tidak tahan. Tapi hanya kamu yang menonjol. Ya, pulihkan dengan baik. Setelah kamu sembuh, jadilah pemandu wisataku dan temani aku berkeliling Dojo Star Palace. Jarang sekali kamu datang ke sini. Mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Itulah yang harus saya lakukan. Saya tidak akan mengganggu kamu. Perisuansin berdiri dan berjalan ke pintu. Dia tiba-tiba berbalik. Saya ingin memberi Anda beberapa ramuan luar biasa untuk membantu Anda memulihkan diri. Tetapi saya tidak sengaja merasa vitalitas Anda sangat kuat. Cedera di kaki Anda seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda. Anda juga seorang kultifator yang tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Perisuansin menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bagian belakang siluetnya. Su Fang terdiam. Dia adalah seorang ahlita tertandingi yang telah melampaui alam abadi mistik. Dia memang luar biasa. Setelah memulihkan diri beberapa saat, dia terus mengonsumsi ramuan. Kakinya dengan cepat pulih. Tanpa diduga, orang lain datang ke istana. Itu bukan orang luar. Itu adalah salah satu pemilik di sini, Baby Huang Fu. Melihat Su Fang duduk di tempat tidur seperti orang cacat, Baby Huang Fu tidak yakin dan bertanya, kakak terlalu berlebihan. Mengapa dia harus melakukan ini? Dengan kemampuan, kultivasi, dan statusnya, dia bisa saja memberi pelajaran pada murid-murid itu. Sebagai murid istimewa, kenapa dia hampir melumpuhkan kakimu? Huang Fu Fei, beruntunglah kamu memiliki adik laki-laki. Karena itu, aku tidak akan berurusan dengan adik laki-lakimu di masa depan. Jika ada dendam, aku hanya akan membalas dendam padamu. Juga, Huang Fu Yun Hai, aku akan melucuti hartamu. Setelah menatap beberapa saat, Su Fang tidak melampiaskan amarahnya pada Baby Huang Fu. Baby Huang Fu mengeluarkan cincin penyimpanan, ada banyak ramuan di sini. Selamat istirahat. Saya juga berkultivasi dalam ritus tau kuno yang agung. Saya baru mengetahui hal ini setelah mendengar diskusi beberapa murid. Jika saya kembali lebih awal, ini tidak akan terjadi. Tuan muda, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Anda tahu bahwa tubuh fisik saya luar biasa. Vitalitas saya luar biasa. Cedera seperti ini tidak menjadi masalah bagi saya. Aku akan pergi dan mencari kakak. Tanpa diduga, Baby Huang Fu berbalik dan meninggalkan ruangan dengan marah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jauh di dalam jurang, jauh di dalam awan. Baby Huang Fu melewati formasi dan tiba di taman belakang. Ketika dia melihat Huang Fu Fei, dia akan membuat ulah. Namun, ketika dia melihat ada murid laki-laki di sampingnya, dia menahan amarahnya dan melangkah maju. Huang Fu Fei dan murid laki-laki memandang ke arah bayi Huang Fu pada saat yang sama. Mengapa kamu kembali dari ritus dauis kuno yang agung? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bekerja keras dalam kultifasimu? Ketika saatnya tiba, akan ada pelatihan gabungan yang diadakan oleh beberapa vaksi besar. Ini akan menjadi kesempatan terbaik bagimu untuk membuat namamu terkenal. Salam, kakak Yun yang magang senior. Murid laki-laki adalah murid istimewa yang pergi menemui perisuan Xin, Chou Yun. Baby Huang Fu mengertakkan giginya dengan marah, tapi dia tetap membungkuk pada Chou Yun. Dia tahu aturannya. Chou Yun tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Baby Huang Fu menahan amarahnya sejenak dan berseru pelan, Aku dengar Huang Fu Shao Ying terluka, jadi aku bergegas kembali untuk melihatnya. Wajah Huang Fu Fei menjadi gelap. Di depan Chou Yun, dia berteriak dengan dingin, Aku tahu kamu datang untuknya. Berapa kali aku sudah memberitahumu? Huang Fu Shao Ying hanyalah seorang murid dengan nama keluarga yang berbeda. Dia hanyalah seorang pelayan yang memiliki bakat luar biasa. Tidak peduli apa, dia hanya seorang pelayan. Kamu tidak bisa mempunyai pemikiran lain. Ingat apa yang aku katakan. Sebagai kakak perempuanmu, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kembalilah. Kakak perempuan. Baby Huang Fu masih belum yakin. Namun, setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Adapun dua orang yang tersisa, Chou Yun menghibur, dia masih anak-anak. Adik perempuan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bakat Tuan Muda sungguh mencengangkan. Selama dia diberi waktu, masa depan Istana Bintang akan baik-baik saja. Miliknya. Huang Fu Fei berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Yun, awalnya saya ingin menghubungkan Anda dengan Perisuan Sin. Namun, saya tidak menyangka bahwa Perisuan Sin tidak akan tergerak. Masalah dua budidaya kali ini dimulai oleh tetua dari dua sekte besar. Murid laki-laki manapun yang dapat melakukan dua kultivasi dengan Perisuan Sin pasti akan ditempatkan pada posisi penting oleh dua sekte besar di masa depan dan akan memiliki status yang luar biasa. Chou Yun sepertinya tidak peduli. Namun, dia mungkin sudah lama marah karena masalah ini. Saya juga mengerti. Itu sebabnya saya tanpa malu-malu mencari adik perempuan junior. Namun, saya rasa Perisuan Sin telah mengincar orang lain. Atau mungkin, dia masih memiliki Yan Shen Sin di dalam hatinya. Namun, ku dengar murid istimewa lainnya semua akan pergi menemui Perisuan Sin. Bahkan Li Tianqi pun akan pergi. Yan Sian Sin benar-benar luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar bahwa sekte matahari ilahi yang meluap api telah pergi ke ruang waktu era kuno tertentu. Bagi dunia luar, dikatakan bahwa mereka membawa murid-murid mereka ke sana untuk berlatih. Namun, kebenarannya adalah mereka telah memperoleh semacam peta tidak lengkap era kuno dan pergi ke sana untuk mencari harta karun tertentu. Saya mendengar bahwa mereka bahkan telah memperoleh harta karun itu. Terlebih lagi, pada akhirnya, harta karun itu berakhir di tangan Yan Sian Sin. Dengan demikian, Yan Sian Sin menjadi murid nomor satu dari sekte matahari ilahi yang meluap api. Murid pertama, Aku diam-diam memperhatikan pergerakan Yan Sian Sin baru-baru ini. Lagi pula, kumpulan murid jenius kita semuanya bertarung secara terbuka dan diam-diam. Untuk bisa menjadi sahabat dao peri Suan Sin, pria itu akan bisa menikmati sumber daya dari dua sekte besar. Selain itu, kami juga akan membentuk aliansi dengan Clear Skistow Sunscrolls Door. Saya bukan tipe orang seperti Yan Sian Sin, yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Saya rasa para pria di Dojo tidak akan bisa menarik perhatiannya. Saya memahami Suan Sin dengan sangat baik. Sebagai seorang wanita, dia ingin menemukan pria paling mempesona di dunia untuk menjadi pendamping daonya. Sayangnya, karena Yan Sian Sin, sulit baginya untuk menemukan pria seperti itu. Kakak senior, jangan terlalu mempermasalahkannya. Huang Fu Fei lah yang pada akhirnya menghibur Chou Yun. Mereka berdua adalah murid istimewa. Bagaimana hubungan keduanya bisa membentuk kekuatan yang mengejutkan di konstelasi sembilan surga? Puncak samping. Di istana, karena metode kuat Huang Fu Fei, para murid di sekitarnya tidak berani dengan santai menerobos ke dalam formasi susunan. Namun karena keributan terakhir kali, semakin banyak murid yang datang ke istana untuk menonton pertunjukan. Su Fang sudah pulih dari lukanya. Selanjutnya, dia menerobos ke puncak alam abadi surga dao kedua. Berdengung. Setelah setengah bulan hening. Tiba-tiba, terdengar suara mengejutkan dari formasi susunan. Lalu, sapaan sopan Yun Lu terdengar. Salam, Tuan Mudali. Tuan Mudali. Su Fang segera menggunakan kemampuan Great Perfection Stage miliknya untuk melihat menembus pintu dan jendela. Wajah pertama yang dilihatnya mengejutkannya. Ternyata itu adalah Musuo, murid tingkat tinggi dari alam mistik artefak berharga. Selain Musuo, ada puluhan orang. Hampir semuanya adalah murid Dojo Kuno Agung dan alam mistik lainnya. Namong Siu. Di antara mereka, ada beberapa murid di alam surga abadi yang mengikuti di belakang Musuo. Salah satunya langsung menarik perhatian Su Fang. Itu adalah kejeniusan yang diatemui dalam kompetisi 10 ribu tahun, Namong Siu. Namun orang-orang ini berjalan dengan langkah besar seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Mereka tahu bahwa ini adalah penghalang yang dibuat oleh Huang Fu Fei, tetapi mereka tetap terlihat sombong. Itu karena ada seorang laki-laki di antara mereka. Dia adalah pria jangkung dengan sosok yang sangat kuat. Orang ini mengenakan jubah bintang kuning yang khas. Wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau, dan fitur wajahnya berbeda. Aura mendominasi orang ini menyebabkan formasi susunan yang ditinggalkan oleh Huang Fu Fei bergetar. Benar-benar ahli yang tiada taranya. Dia jelas tidak peduli dengan aura Huang Fu Fei. Nama belakangnya adalah Li, dan dia didukung oleh Musuo, Namong Siu, dan banyak murid jenius lainnya. Orang ini secara alami adalah murid istimewa, Li Tianqi. Li Tianqi teringat penampilan Li Tianqi dan diam-diam tinggal di kamarnya. Ini bukan waktunya untuk keluar. Jika Namong Siu, Musuo, dan yang lainnya ingin mempersulitnya, bahkan seratus nyawa saja tidak akan cukup. Li Tianqi langsung meminta semua orang menunggu di aula utama. Dia pergi ke bagian dalam istana. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk mendengar sapaan sopannya. Aku Li Tianqi. Sejak kita berpisah beberapa tahun yang lalu, aku selalu ingin mengunjungi Perisuan Xin di gerbang seribu gulungan langit jernih. Saudara Mudali, dalam sekejap, kamu telah menjadi orang terkenal di dojo. Silakan masuk. Tanpa diduga, Perisuan Xin melepaskan penghalang dan membiarkan Li Tianqi masuk. Su Fang tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid istimewa. Murid lain tidak perlu bertatap muka, tetapi karena mereka mengenal satu sama lain dan keduanya merupakan murid istimewa, mereka pasti harus bertemu. Setelah mendengarkan baik-baik, ternyata Li Tianqi tidak datang hanya untuk menyapa Perisuan Xin. Dia juga mengungkapkan kekagumannya padanya. Namun, Perisuan Xin sepertinya tidak tergerak. Dia tidak menolaknya secara langsung, tapi dia juga tidak menerimanya. Yang satu adalah Peri nomor satu, yang lain adalah seorang jenius dari Istana Bintang. Mereka benar-benar pasangan serasi di surga. Namun, standar Perisuan Xin terlalu tinggi. Pertama, dia memandang rendah Chou Yun, lalu Li Tianqi. Sekitar setengah jam kemudian, Li Tianqi pergi. Tidak jelas apakah dia marah atau tidak. Di bawah perlindungan sekelompok bawahan, dia pergi ke depan umum di bawah pengawasan banyak murid. 1070 Setelah Li Tianqi pergi, Perisuan Xin tidak hanya rileks, Su Fang juga kembali normal. Kemanapun murid istimewa ini pergi, mereka akan bersinar seperti matahari. Untungnya, tidak ada kecelakaan kali ini. Jika tidak, situasinya akan sulit untuk dibersihkan. Kini, selain murid khusus yang bisa masuk, murid inti dojo lain tidak berani melangkah ke dalam dojo. Dengan kemarahan Huang Fu Fei di depan umum, siapa yang berani disalahkan? Setelah beberapa hari hening, Perisuan Xin berkata bahwa dia ingin keluar dan melihat dojo Istana Bintang. Tentu saja, Su Fang harus menemaninya. Setelah Su Fang siap, dia memanfaatkan fakta bahwa murid-murid di luar istana tidak memperhatikan dan melarikan diri dari formasi di belakang istana. Adapun formasi di depan masih dikendalikan oleh Yun Lu. Setelah meninggalkan puncak samping Huang Fu, Su Fang dan Perisuan Xin pergi ke awan surga ke-9. Keduanya menginjak awan dan melihat ke bawah ke seluruh dojo Huang Fu. Su Fang bertanya, Peri, apa yang ingin kamu lihat? Ada sembilan dojo di Istana Bintang, Puncak Huang Fu, Puncak Aotian, Lembah Huo Xian, Gua Tian Yun, Dunia Spiritual Bodhi, Tanah Spiritual Ruo Shui, Dunia Xing Yuan, Pavilion Nisian, Langit Spiritual Xing Hua. Seluruh tubuh Perisuan Xin berada di atas awan yang mengalir. Aura fananya berada di atas dojo. Mata spiritualnya bergerak, lihat saja sekeliling. Setiap dojo serupa. Namun, Istana Bintang memang luar biasa. Dojo dipenuhi dengan esensi dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan dojo kita. Dari apa yang aku ketahui tentang pintu seribu gulungan langit hijau, dojomu memiliki banyak teknik yang mengejutkan. Setidaknya ada sepuluh ribu jenis. Tekniknya banyak, tapi ada juga kekurangannya. Lebih baik menghususkan diri pada seni fase kecil bintang sembilan surga. Untungnya, saat Anda mencapai puncak terakhir, semua teknik kembali ke asal. Jika saya memiliki sepasang mata, saya dapat menggabungkan sepuluh ribu teknik dan memahami satu teknik. Lalu, saya dapat berspesialisasi dalam satu teknik. Saya tidak menyangka murid sekte Anda bisa menciptakan teknik mereka sendiri. Bukan saya yang membuatnya sendiri. Hanya saja ini didasarkan pada metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya yang telah saya kembangkan. Itu hanya metode kultivasi umum. Begitu saja, keduanya perlahan melayang melewati Aulatau Huangfu, menaiki awan saat mereka maju. Perisuan Xin tidak menampilkan auranya yang tiada taraf, dan Su Fang juga menyembunyikan Ki aslinya. Keduanya seperti murid biasa yang menjelajahi Aulatau. Dia juga mengambil kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pintu sepuluh ribu gulungan langit cerah dari peri. Ini adalah peluang besar. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah faksi kelas satu di dunia besar. Di masa depan, mereka pasti memiliki koneksi. Sekitar setengah hari kemudian, sebuah gunung yang mengjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Perisuan Xin menoleh dengan heran. Itu Proutheaven Peak, kan? Nama Elder Proutheaven Changhen dikenal oleh semua orang di dunia luar. Penatua Aotian dihukum selama seratus ribu tahun sebelum keluar dari pengasingan. Puncak Aotian hanya memiliki dua murid senior. Itulah yang membuat sekte kami berbeda. Hen Bu Hui, Jun kamu tidak melihat. Peri, kamu juga kenal dia. Tentu saja aku mengenalnya. Mereka berdua adalah murid istimewa. Selain itu, mereka adalah murid istimewa terkuat di Istana Bintang. Saudari Bu Hui dan saudara muda Changmeng memiliki bakat biasa. Mereka telah melampaui sebagian besar murid. Untuk bisa mengikuti penatua Aotian Changhen, kedua murid istimewa ini pasti akan menjadi ahli yang tiada taranya. Kamu benar. Tampaknya keheningan dan aura unik Su Fang membuat perisuan Xin membuka mulutnya. Jika setiap kultifator tidak bertemu dengan pencari bakat, hampir mustahil bagi mereka untuk berkembang. Setiap kultifator yang saya kenal juga seperti itu. Saya mendengar bahwa identitas penatua Aotian Changhen juga sangat tidak biasa. Su Fang mengerutkan kening karena bingung. Tidak biasa. Saya mendengar dari beberapa tetua di sekte kami berbicara tentang Istana Bintang. Mereka mengatakan bahwa penatua Aotian mungkin terkait dengan beberapa vaksi ras manusia kuno. Terutama nama keluarga Aotian, ada catatan di beberapa buku kuno. Di zaman kuno, ada klan manusia bernama Aotian. Mereka dulunya sangat kuat, tetapi sayangnya, mereka layu. Ada rumor bahwa penatua Aotian adalah keturunan klan Aotian. Tentu saja, itu tidak benar. Petik 2. Petik 2. Setelah perisuan Xin selesai berbicara, Su Fang tidak bereaksi. Suara mendesing. Tiba-tiba terdengar suara hembusan angin. Setelah merasakannya, dia berbalik dan melihat perisuan Xin juga bergerak. Dia sangat tenang, seolah dia sudah tahu siapa yang akan datang. Peri, sudah bertahun-tahun. Datang dan duduklah di tempatku. Di antara awan. Lingkungan sekitar sangat luas dan tidak terbatas. Tiba-tiba, seorang pria berjubah bintang melangkah melewati awan. Dengan satu langkah lagi, dia tiba di depan perisuan Xin. Dia membungkuk dengan sopan dan menangkupkan tinjunya. Murid istimewa lainnya. Sekilas, Su Fang belum pernah melihat murid istimewa ini sebelumnya. Jubah bintangnya ditutupi dengan pola stardau. Terlepas dari aura atau kekuatan ilahi, dia setara dengan murid-murid tak tertandingi seperti Huang Fufei, Chou Yun, dan Li Tianqi. Dia juga seorang murid yang tidak biasa. Murid itu melihat lagi ke arah Su Fang, lalu terbang ke depan perlahan bersama perisuan Xin. Su Fang mengikuti di belakang sendirian. Setelah mendengar mereka berdua mengobrol sebentar, dia mengetahui bahwa nama muridnya adalah Tong Yue. Dia adalah salah satu murid paling populer di Star Palace. Ada terlalu banyak murid seperti Tong Yue, dan dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya Tong Yue. Itu seperti sungai kecil yang menghadap sungai besar. Tiba-tiba, suara mendesak Tong Yue memasuki telinga Su Fang, Peri, aku, Tong Yue, sangat berterus terang dan aku tahu tempatku. Meskipun aku tidak sebaik ian Sen Xin, aku tergila-gila padamu dan mengagumimu selama ini. Untuk waktu yang lama, jika aku cukup beruntung menjadi temanmu, aku bersumpah akan melindungimu dengan nyawaku. Kemudian, Peri Suan Xin menjawab dengan tegas, Junior, aku sangat tersentuh dengan kebaikanmu. Namun, ada beberapa hal yang bergantung pada takdir. Jika takdir belum tiba, itu berarti kita tidak cocok satu sama lain. Itu benar, itu benar. Takdir itu indah. Aku terlalu tidak sabar. Aku yakin suatu hari nanti, aku akan membuatmu tersenyum. Terima kasih atas pengertian Anda. Setelah sekitar satu jam, Tong Yue mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Terlepas dari nada bicaranya atau tindakannya, dia sangat kesal. Jika itu pria lain, dia akan kesal setelah ditolak oleh seorang wanita. Su Fang kemudian datang ke sisi Peri Suan Xin dan membimbingnya untuk melihat ruang pelatihan lainnya. Selama periode waktu ini, Peri Suan Xin tidak mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali dia kesal karena duo Chultivision. Namun, saat mereka hendak kembali ke ola pelatihan Huang Fu, ada dua suara pemecah angin khusus yang terbang ke arah mereka. Dua orang. Su Fang mendengar suara itu dan menggunakan penglihatannya yang sempurna untuk melihatnya. Ada seorang murid di belakang mereka. Orang yang terbang adalah seorang pemuda berjubah berbintang yang tampak berusia sekitar 25 tahun. Dia melewati awan dan melihat Peri Suan Xin. Dia menangkupkan tinjunya, Saya Lian Changsian. Saya di sini untuk menemui Anda. Salam, Junior. Peri Suan Xin tidak terkejut. Sebaliknya, ketika dia melihat Lian Changsian terbang, dia diam-diam menyadari bahwa tatapan Su Fang berbeda dari biasanya. Dengan pandangan itu, dia menyambut Lian Changsian. Saya mendengar bahwa ada banyak murid istimewa baru di Istana Bintang. Junior Changsian adalah yang paling berbakat. Di Sekte Wanjuan, banyak murid berbicara tentang betapa luar biasa Anda. Aku hanya murid baru. Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan dengan senior lainnya. Aku sudah mengagumimu sejak lama. Aku berharap suatu hari nanti, aku punya kesempatan untuk berbicara panjang lebar denganmu. Atau berpetualang di tempat berbahaya. Dengan kultifasimu, kamu pasti bisa membantuku menerobos rintangan. Saya terlalu sopan. Jika kakak magang senior punya waktu, silakan datang ke tempat latihanku. Aku sedikit lelah hari ini. Aku ingin kembali dan istirahat. Aku akan membalas kebaikanmu di masa depan. Selamat tinggal. Di depan Lian Changsian, Peri Suan Xin tidak berdiri pada upacara. Setelah menolaknya, dia memberi isyarat kepada Su Fang untuk membawanya maju perlahan. Ketika keduanya menghilang, murid istimewa lainnya terbang dari belakang Lian Changsian. Dia juga masih muda. Murid muda itu menepuk bahu Lian Changsian, junior, jangan pikirkan itu. Aku dengar Peri Suan Xin diperankan oleh Yan Shen Xin sejak lama. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana Peri nomor satu bisa sekotor yang kamu kira? Mendengar itu, wajah Lian Changsian memerah. Dia ingin berselisih dengan pemuda itu. Dia tidak sekotor yang kukira. Bukankah normal jika pria dan wanita berhubungan seks saat mereka bersama? Anda. Saudara Lian, kamu dikenal sebagai murid jenius yang istimewa. Ada banyak wanita baik di dunia. Mengapa kamu harus mencari sepatu yang rusak? Dia bukan sepatu yang rusak. Jika dia bukan sepatu rusak, lalu siapa dia? Semua orang di dunia besar tahu bahwa Yan Shen Xin mengejar Peri Suan Xin saat itu dan bermain dengannya berkali-kali. Bukankah tubuhnya bersih? Wajar jika pria dan wanita melakukannya berhubungan seks. Berhenti berbicara. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Masa depanmu cerah. Jangan buang-buang waktumu untuk wanita seperti dia. Jika dia mau, kamu bisa menjadi pelacur dan bersenang-senang sebentar. Sekali kamu cukup kuat, kamu bisa memilih wanita manapun di dunia. Ayo pergi. Jangan salahkan aku karena berterus terang. Itu kenyataannya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Wanita seperti itu tidak pantas untukmu. Jika kamu menjadi pendamping daunnya, semua orang akan mengatakan bahwa kamu mengangkat telepon. Sepatu rusak. Lian Changsian dan murid muda itu berbalik dan terbang. Mereka masih berbicara tanpa henti. Wajah Lian Changsian menjadi pucat dan gelap. Dia tidak senang sama sekali. Engah. Satu li jauhnya. Di atas awan di langit. Sufang membawa perisuan Xin melewati awan. Mereka hendak terbang ke Dojo Huangfu tidak jauh di depan. Tanpa diduga, tubuh perisuan Xin tiba-tiba bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Darahnya tersebar di udara dan mewarnai awan menjadi merah. Kaka senior, Sufang melepaskan auranya dan melindungi perisuan Xin. Saya. Puff. Perisuan Xin memaksakan dirinya untuk mengucapkan satu kata. Namun, tubuhnya miring lagi dan dia mengeluarkan setegup darah. Kaka senior, jangan dengarkan omong kosong para murid itu. Gosip adalah hal yang menakutkan. Seringkali, hal yang paling kuat di dunia ini bukanlah senjata ilahi, tetapi perkataan orang lain. Sufang melepaskan aura yang lebih kuat untuk mendukung perisuan Xin. Dia buru-buru menghiburnya. Jika Anda mendengarkannya, Anda pasti akan menemui hambatan. Saat ini, perisuan Xin ingin mengatakan sesuatu. Namun, darahnya menggumpal. Setelah berjuang beberapa saat, dia buru-buru mengedarkan kinya dan menelan pil abadi. Dia tiba-tiba menatap Sufang dengan heran. Kamu, kamu benar-benar bisa mendengar apa yang mereka katakan. Kamu mendengar semuanya. Ini. Jantungnya berdetak kencang. Itu benar. Di saat kecerobohan, dia lupa bahwa dia memiliki kemampuan ini. Terlebih lagi, itu adalah kemampuan yang tidak dapat diketahui oleh orang luar. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Perisuan Xin akhirnya bisa mengendalikan auranya. Namun, masih sangat lemah. Saya tidak menyangka murid surga abadi seperti Anda memiliki kemampuan pendengaran surgawi seperti ini. Saya juga berkultivasi selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, saya memperoleh gulungan kuno secara tidak sengaja. Begitulah cara saya mengembangkan kemampuan ini. Tanpa tingkat tertentu berkultivasi, saya tidak bisa mengendalikan pendengaran surgawi. Oh ya, saya juga memperoleh teknik yang tidak lengkap secara tidak sengaja. Saya mengembangkan kemampuan ini. Namun, saya hanya dapat mendengar sekitar satu li jauhnya. Terlebih lagi, jika terlalu lembut, saya juga tidak dapat mendengarnya. Pendengaran surgawi Dia tidak tahu. Namun, karena dia memiliki teknik budidaya pendengaran surgawi semacam ini, dia dapat menyembunyikan fakta bahwa dia telah menyempurnakan kemampuannya. Terima kasih telah menonton!